Ada apa? Aku tidak senang. Tidak bisakah aku mengamuk? Benar-benar lelucon. Kaisar dinasti tengah benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak ingin menjadi komandan lagi. Kau bisa mencari siapapun yang kau mau. Setelah berkata demikian, setan batin diam-diam menyimpan batu transmisi suara ilahi di tangannya, membuka terowongan ruang waktu, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Dong King Yuan dihukum untuk menyerahkan energi asalnya. Dong Han Zong dihukum kehilangan gelarnya sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Sembilan komandan dihukum untuk merenungkan kesalahan mereka dan untuk sementara menyerahkan kekuasaan mereka yang sebenarnya selama tiga tahun. Hukuman macam apa ini? Itu sama sekali bukan masalah besar. Adapun pergi ke platform hukuman dan meminta maaf di depan semua orang, itu hanya lelucon. Memikirkannya saja sudah membuatnya marah. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika dia bias, dia seharusnya menyingkirkan Dong King Yuan dari jabatannya sebagai komandan sembilan komandan. Dia seharusnya tidak terlalu bias. Mengapa orang ini seperti ini? Dalam situasi seperti ini, dia pasti melindungi orang-orang yang lebih berharga. Putri Peribulan melotot ke arah punggung setan dalam yang hendak menghilang. Melindungi orang-orang yang lebih berharga. Lu Ji Ajin bergumam dan menggelengkan kepalanya. Jadi begitulah yang dipikirkan Yang Mulia. Saya sudah belajar dari kesalahan saya. Saya tidak akan mengganggu Yang Mulia lagi. Saya akan pergi. Setelah selesai berbicara, dia tidak memperhatikan Putri Peribulan yang memasang ekspresi jelek di wajahnya. Dia membuka terowongan ruang waktu dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Mengapa mereka semua seperti ini? Aku tahu kalian telah disalimi, tapi kalian semua laki-laki. Tidak bisakah kalian lebih murah hati? Putri Peribulan menghentakkan kakinya karena marah. Sebaliknya, dia tampaknya menjadi orang yang dirugikan. Dentang. Segera. Suara bel yang keras menembus awan dan bergema di langit dinasti tengah untuk waktu yang lama. Suara lonceng itu menggemparkan hampir semua makhluk hidup. Lonceng ini. Kedengarannya seperti punishment platform. Sky bell. Begitu lonceng langit berbunyi, seseorang akan pergi ke platform hukuman. Artinya, selama lonceng langit berbunyi, seseorang akan pergi ke platform hukuman. Terakhir kali lonceng langit dibunyikan adalah beberapa juta tahun yang lalu untuk membunuh penjahat yang tidak dapat diampuni. Siapa yang akan dieksekusi kali ini? Saya belum pernah mendengar tentang penjahat selama bertahun-tahun. Mungkinkah? Qin Fei Yang, Si Gilam Mo, Raja Serigala Bersayap Emas, dan Raja Iblis Singa Laut. Tentara Dewa Kematian telah menangkap mereka hidup-hidup dan bersiap untuk memenggal kepala mereka dalam tiga hari. Ayo kita lihat. Untuk sementara waktu, berbagai kota ramai dengan diskusi. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju platform hukuman. Platform hukuman terletak di puncak gunung yang disebut puncak iblis. Platform ini terletak di antara sepuluh klan keturunan langsung yang agung, dan secara khusus digunakan untuk mengeksekusi mereka yang jahat dan tak dapat ditebus. Kebanyakan orang bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melangkah ke panggung hukuman. Tiga hari berlalu dengan cepat. Puncak iblis dikelilingi oleh gunung-gunung megah, pepohonan hijau subur, dan binatang buas. Namun, gunung setan adalah yang paling aneh dari semuanya. Gunung iblis terletak di tengah-tengah pegunungan. Gunung itu sangat megah, dan ada beberapa lubang di atasnya. Dari jauh, gunung itu tampak seperti tengkorak besar. Oleh karena itu ia diberi nama Puncak Setan. Di puncak gunung. Seolah-olah telah dipotong oleh kapak, tanahnya ditutupi dengan batu bata kuno. Beberapa bagian batu bata berwarna merah tua dan dipenuhi dengan bau darah. Ini adalah hasil dari pemenggalan kepala yang tak terhitung jumlahnya. Darah berceceran di mana-mana dan mewarnai batu bata menjadi merah tua. Di tengah puncak gunung, ada sebuah panggung batu setinggi puluhan meter. Bentuknya silinder, dan ada sesuatu yang mirip dengan ambang pintu di atasnya. Di tengahnya, ada sebuah guilotin. Guilotin ini digunakan untuk memenggal kepala. Seluruh tubuhnya berwarna merah gelap, dan tidak diketahui berapa banyak makhluk hidup yang telah dipenggalnya. Tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Pada saat ini, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dalam kehampaan. Ada manusia, binatang buas, dan bahkan binatang laut yang datang dari jauh. Semua orang menatap ke puncak gunung iblis-iblis seraya berdiskusi di antara mereka sendiri, menyebabkan tempat itu menjadi sangat bising. Saya berani bertaruh. Target pemenggalan pastilah salah satu kelompok Kinfei yang aku pun berpikir begitu. Karena hanya merekalah yang layak dipenggal di panggung hukuman. Weng! Siang! Sebuah terowongan ruang waktu muncul di puncak gunung. Dalam sekejap, mata semua makhluk hidup terkunci pada terowongan ruang waktu. Sosok-sosok muncul satu demi satu. Yang memimpin adalah Dong King Yuan, Dong Han Zhong, dan sembilan komandan. Apakah kamu melihatnya? Dong King Yuan, Dong Han Zhong, dan sembilan komandan pasukan Dewa Kematian semuanya telah datang ke panggung hukuman. Dengan formasi sebesar itu, mereka pasti ada di sini untuk memenggal kepala kelompok Kinfei Yang. Akhirnya, kita bisa menyingkirkan semua malapetaka ini. Dinasti pusat kita akhirnya bisa memulihkan perdamaian. Seseorang terkekeh. Namun, saat semua orang sedang bersemangat, dua pria parubaya berbaju zirah ilahi ungu emas tiba-tiba menggendong Dong Cai yang sedang dalam kondisi menyedihkan dan tatapan matanya kosong, keluar dari terowongan ruang waktu. Bagaimana situasinya? Mengapa bukan kelompok Kinfei Yang? Orang ini adalah. Aku mengenalnya. Dia adalah patriark dari keluarga langsung nomor satu, ayah dari salah satu dari lima jenius besar, Dong Kin, Dong Cha. Dong Cha. Bagaimana mungkin itu dia? Lihatlah penampilannya yang tak bernyawa. Mungkinkah dia akan dipenggal? Ini, tidak mungkin benar. Bagaimana dia bisa dipenggal? Wajah semua orang dipenuhi ketidakpercayaan. Kepala keluarga. Ada orang-orang dari keluarga langsung pertama di antara kerumunan itu. Mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat, mata mereka penuh kemarahan. Ada banyak orang dalam di keluarga langsung pertama, seperti para ahli kehendak surga. Sebelum Dong Cha mengambil tindakan, dia telah melapor kepada mereka. Jadi, mereka tahu semua kebenarannya. Mereka juga tahu bahwa Kaisar akan meninggalkan kepala keluarga untuk melindungi Dong Qingyuan dan yang lainnya. Namun, sekalipun mereka tahu kebenarannya, mereka tidak akan berani berbuat apa-apa. Karena ini adalah perintah Kaisar. Jika mereka berani bertindak gegabuh dan mengumumkan kebenaran kepada dunia, Kaisar pasti tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Karena dukungan keluarga mereka, si jenius tak tertandingi Dong Qingyuan, kini telah jatuh ke tangan Qin Feiyang dan tidak punya hak untuk berbicara. Segera. Kedua pria parubaya itu kemudian mengantar Dong Ping ke panggung batu. Kultivasi Dong Cha telah hancur dan dia terkekang oleh tekanan. Berdiri di bawah Guilotin, dia menatap makhluk-makhluk di sekitarnya dengan mata kosong, penuh kesedihan. Jika dia tahu hal ini akan terjadi, mengapa dia melakukannya? Dalam tiga hari terakhir, kedua pria itu sudah memahami situasi dengan jelas. Mereka berdiri di peron dan mengumumkan kejahatan Dong Cha dengan lantang. Apa? Dong Cha begitu berani sehingga dia benar-benar menghasut Dong Han Zhong, Dong Qingyuan, dan sembilan panglima besar untuk membunuh Lu Yun Feng dan saudaranya. Ini tidak mungkin. Dia hanya kepala keluarga, dari mana dia mendapatkan keberanian dan keteguhan hati seperti itu. Apakah ada hal lain di balik ini? Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Meskipun kedua pria itu mengatakannya dengan metodis, tetap saja sulit dipercaya. Membunuh. Sesaat kemudian. Setelah mengumumkan kejahatan Dong Cha, kedua pria itu meraung, dan Guilotin yang tergantung di udara tiba-tiba jatuh. Saya tidak bisa menerima ini. Putriku, jika kamu masih hidup, jika kamu bisa mendengarku, kamu harus ingat untuk membunuh Dong Han Zhong, Dong Qingyuan, dan sembilan panglima besar untuk membalaskan dendam ayahmu. Melihat Guilotin jatuh, Dong Cha tiba-tiba meraung ke langit, menceritakan ketidakadilan dan kemarahan di dalam hatinya. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, Guilotin jatuh, meletus dengan kekuatan yang merusak. Dong Cha menjerit dan tewas di tempat. Darahnya membuat sekelilingnya berwarna merah. Kepala keluarga. Para anggota klan yang bersembunyi di antara kerumunan berteriak sedih dalam hati mereka. Setelah mendengar auman Dong Cha sebelum kematiannya, semua orang semakin yakin bahwa ada sesuatu lain di balik ini. Dong Cha menghasut Dong Qingyuan, Dong Han Zhong, dan sembilan komandan besar. Dari sudut pandang manapun, itu tidak masuk akal. Tunggu. Mungkinkah itu? Beberapa orang tampaknya telah memikirkan sesuatu. Mereka memandang Dong Qingyuan dan yang lainnya yang berdiri di puncak gunung, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Dong Cha ini yang seharusnya menjadi kambing hitam. Akan tetapi, kalaupun ada yang mengetahui hal ini, mereka paling-paling hanya menunjukkan simpati dan tidak berani mengatakannya keras-keras. Ini karena mereka semua tahu bahwa orang di balik ini semua adalah Sang Kaisar. Menghadapi penghakiman Kaisar, sekalipun mereka dianiaya, tak seorang pun berani mengatakan apapun. Sekarang giliran kita. Dong Han Zhong tersenyum. Tapi sepertinya aku tidak melihat mereka. Dong Yue Rong mengamati lautan manusia di sekitarnya. Memang, dia tidak melihat iblis dalam. Mungkin mereka sangat marah dengan hasil ini, jadi mereka tidak datang. Dong Kun tertawa mengejek. Dong Qingyuan tertawa diam-diam. Entah mereka datang atau tidak, kita harus menunjukkan pertunjukan untuk membuktikan bahwa kita benar-benar telah membuka lembaran baru. Langsung. Sekelompok orang itu lalu berpura-pura bertobat dan meminta maaf. Dia memperlihatkan sisi munafiknya sepenuhnya. Pada saat yang sama. Tidak jauh. Di puncak gunung. Dua sosok berdiri diam di tengah kerumunan. Aura mereka sama sekali tidak ada, dan wajah mereka sangat asing. Apakah kamu sudah mencatat semuanya? Salah satu dari mereka mengirimkan suaranya. Ya. Orang yang satunya mengangguk. Ada batu transmisi di tangannya. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Carilah suatu tempat dan kirimkan kedua video itu kepada sepupuku. Itu benar. Mereka berdua sebenarnya adalah setan dalam dan luji ajin. Setelah luji ajin selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Kalian boleh bangga sekarang. Sebentar lagi kamu akan merasakan betapa mengerikannya kemarahan seorang wanita. Setan dalam pun tertawa lalu berbalik dan pergi. Tidak lama setelah itu. Alam kura-kura hitam. Qin Fei Yang, Si Gila, Serigala Bermata Putih, dan Longkin berkumpul di Kebun Teh. Di kekosongan di hadapan mereka, ada sebuah gambar yang terpampang. Itu adalah gambar Dong Han Zhong dan sekelompok orang yang menjebak Dong Cha di Istana Kekaisaran. Mereka berempat terpesona olehnya. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa selama kurun waktu ini, hal sebesar itu telah terjadi di luar. Pada akhirnya. Ketika mereka melihat gambar Dong Cha yang dipenggal, Qin Fei Yang mengambil cangkir teh, menyesap tehnya, dan menatap Si Gila dan dua orang lainnya sambil tersenyum. Apakah kalian tahu tujuan iblis dalam dan sepupu besar mengirimkan dua video ini kepada kita? Apakah kamu masih perlu memikirkannya? Mereka pasti ingin kita menikmati pertunjukan yang bagus. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Bodoh. Long Kin membencinya. Anda. Serigala bermata putih itu hendak mengamuk, tetapi tiba-tiba ia seperti teringat sesuatu. Ia terdiam lagi dan minum sendiri. Karena dia bilang jangan bertengkar dengan wanita ini, maka dia harus melakukannya. Long Kin menatap serigala bermata putih yang terdiam, dan ada sedikit kekecewaan di hatinya. Kau benar-benar tidak mengerti arti dari setan dalam dan sepupu besar. Qin Fei Yang menatap serigala bermata putih dan tersenyum tipis. Lalu apa artinya? Serigala bermata putih merasa curiga. Mata Qin Fei Yang berbinar, dan dia tersenyum tipis. Iblis Dalam dan sepupu besar ingin kita menunjukkan kedua video ini kepada Dong Kin. Pikirkanlah, ketika Dong Kin melihat video ini, terutama ketika dia mendengar raungan sebelum kematian Dong Cha, pilihan apa yang akan diambil Dong Kin? Serigala bermata putih menundukkan kepalanya dan tersiksa beberapa saat, lalu matanya tiba-tiba berbinar. Begitu ya, sepertinya kita akan segera mendapatkan partner yang kuat. Itu benar. Dong Kin telah menguasai domain surga agung. Dia tidak perlu memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian untuk memiliki dua keinginan dao surgawi. Bagi kami, dia memang mitra yang sangat kuat. Qin Fei Yang tertawa, berdiri dan menatap ketiganya. Ayo kita pergi ke Lembah Penyegel Jiwa untuk menyambut rekan baru kita. 4.472 Lembah Penyegel Jiwa Baunya tetap busuk seperti sebelumnya. Dong Kin ditekan di Lembah Penyegelan Jiwa. Dia telah lama kehilangan vitalitasnya dan seperti mayat berjalan. Bahkan ketika Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya tiba, dia bersikap seolah-olah dia tidak melihat mereka. Sangat menyedihkan. Seumur hidup bahagia, orang yang salah. Long Kin menggelengkan kepalanya dan mendesah. Qin Fei Yang menatap Dong Kin sejenak, dan dengan lambayan tangannya, kekuatan hukum yang menekan Dong Kin menghilang. Dong Kin akhirnya bereaksi. Tapi momen berikutnya. Dia siap menghancurkan jiwa ilahinya. Ia sudah muak dengan kehidupan yang menyiksa ini. Ia mungkin lebih baik memilih kematian. Qin Fei Yang berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika kamu memilih mati sekarang, maka tidak ada yang akan membalaskan dendam ayahmu. Hmm. Dong Kin sedikit terkejut. Dia menatap Qin Fei Yang dan bertanya, apa maksudmu? Maksudku, ayahmu sudah meninggal secara tidak wajar. Qin Fei Yang berkata dengan acuh-ta'acuh. Mustahil. Ayahku adalah kepala keluarga langsung pertama. Meskipun kekuatannya tidak seberapa, masih banyak orang hebat dalam keluarga yang memiliki kehendak surga. Lagi pula, kakak Han Zong juga menjaganya untukku. Bagaimana dia bisa mati secara tidak wajar? Dong Kin menggelengkan kepalanya. Pasti Qin Fei Yang dan yang lainnya berbohong padanya. Mereka ingin menghancurkan tekadnya dan membuatnya menghianati dinasti tengah dan kerajaan ilahi. Dong Han Zong akan menjaganya untukmu. Bukankah kamu terlalu naif? Serigala bermata putih mencibir. Kamu tidak diizinkan memfitnah saudara Han Zong. Dong Kin berkata dengan marah. Benar saja, orang yang menyedihkan pasti memiliki sesuatu yang dibenci. Ucapan ini sama sekali tidak salah. Si gila menggelengkan kepalanya. Wanita ini bagaikan setan, tidak masuk akal. Kalau saja dia tidak memiliki domain surga besar, mereka tidak akan mau repot-repot menyanyiakan usaha ini. Qin Fei Yang menoleh ke arah Long Kin dan berkata sambil tersenyum, Qin kecil, bawa dia untuk membersihkan diri dulu. Setelah membersihkan diri, bawa dia ke kebun teh. Tentu saja tidak mudah bagi sebagian kecil dari mereka untuk melakukan hal semacam ini. Oke. Long Kin mengangguk. Sambil menahan nafas, dia menuntun Dong Kin keluar dari lembah penyegel jiwa. Qin Fei Yang mengamati lembah penyegelan jiwa dan berkata dengan nada bercanda, aku sungguh berharap Dong Qing Yuan, Kun Peng, Dewan Naga, Kaisar, dan penguasa kerajaan ilahi juga dapat merasakan cita rasa lembah penyegelan jiwa. Akan ada kesempatan. Serigala bermata putih dan orang gila memamerkan tarinya. Suara mendesing. Ketiganya kembali ke negeri iblis. Apa maksud Long Chen? Sejak aku memahami kehendak dao surgawi, aku selalu duduk bersila di langit. Serigala bermata putih menatap Long Chen, matanya penuh kecurigaan. Dapat dikatakan bahwa dia menyatu dengan warisan, tetapi dia tidak mengeluarkannya. Dapat dikatakan bahwa dia sedang berkultivasi, tetapi pada tahap ini, selain menyatu dengan warisan, apalagi yang bisa dia kultivasikan. Siapa yang tahu? Namun, aku punya firasat bahwa saat Long Chen keluar dari pengasingannya, kekuatannya mungkin akan meningkat pesat. Orang gila berbisik. Meskipun aura Long Chen saat ini sangat halus dan tidak terlihat adanya tanda-tanda krisis di permukaan, setiap kali dia melihat Long Chen, dia tidak dapat menahan rasa ngeri di dalam hatinya. Bagaikan binatang buas yang sedang tidur. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar setengah jam kemudian, sumber kekuatan turun dan menghilang di suatu tempat di dunia kura-kura hitam. Bagaimana situasinya? Mengapa ada sumber kekuatan yang turun? Orang gila itu terkejut. Qin Fei Yang juga terkejut. Sumber dunia kura-kura hitam hanya bisa dikendalikan oleh bocah nakal itu. Dia buru-buru menutup matanya dan melepaskan persepsinya. Tapi segera. Sudut mulutnya berkedut saat dia buru-buru menarik persepsinya dengan ekspresi yang sangat canggung. Ada apa? Si gila dan serigala bermata putih menatapnya dengan bingung. Batuk-batuk. Qin Fei Yang terbatuk kering, lalu menuang secangkir teh dan berkata sambil tersenyum, mungkin Dong Qin telah terkurung di lembah penyegel jiwa terlalu lama dan tidak bisa menghilangkan bau busuk di tubuhnya, jadi Long Qin memanggil bocah itu dan menggunakan sumber kekuatannya untuk memurnikan bau busuk di tubuhnya. Si gila dan serigala bermata putih saling berpandangan. Ini terlalu boros. Dia benar-benar menggunakan sumber kekuatan untuk memurnikan bau busuk di tubuh Dong Qin. Orang gila memutar matanya dan bercanda, lihatlah ekspresi canggungmu, apakah kamu melihat Dong Qin telanjang? Batuk. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan kecanggungan dalam ekspresinya. Sebagai penguasa dunia kura-kura hitam, itu benar-benar hebat. Kau dapat melihat apapun yang kau inginkan dan kuncinya adalah orang lain tidak mengetahuinya. Katakan padaku dengan jujur, apakah kamu sering bersembunyi di istana dan mengintip wanita yang sedang mandi? Orang gila itu tersenyum jahat. Mulut Qin Fei Yang berkedut. Apakah dia orang seperti itu? Ini murni kecelakaan. Momen lain berlalu. Saat lorong ruang waktu terbuka, dua sosok cantik berjalan keluar. Itu adalah Long Qin dan Dong Qin. Tak perlu dikatakan lagi, Dong Qin ini memiliki sosok yang sangat indah yang dapat memikat ikan dan binatang buas. Sekarang setelah dia berganti ke gaun putih bersih, dia memang agak cantik. Duduk. Qin Fei Yang menunjuk ke bangku batu di seberangnya. Dong Qin mengalihkan pandangannya ke negeri iblis. Itulah kali pertama dia secara serius menilai negeri iblis. Segala macam tanaman obat bergoyang tertiup angin. Energi urat kristal dan urat roh sangat kaya. Seluruh daratan diselimuti awan dan kabut. Bagaimana ini terlihat seperti tanah iblis? Tidak berlebihan jika menyebutnya surga. Namun, orang-orang yang tinggal di sini adalah sekelompok setan yang nyata. Duduklah dan minumlah secangkir teh. Kami akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum sambil menuangkan secangkir teh dan mendorongnya di depan Dong Qin. Dong Qin duduk di seberangnya. Sambil menatap cangkir teh, dia berkata dengan wajah dingin, Jangan pelin-pelan, terus terang saja. Kamu masih tidak sabar. Saya menyarankan Anda untuk mempersiapkan diri secara mental, karena apa yang akan Anda lihat mungkin melampaui batas kemampuan Anda. Orang gila itu tertawa. Itu bukan kemungkinan, itu kepastian. Serigala bermata putih ditambahkan. Ketika Dong Qin mendengar kata-kata mereka berdua, dia tidak dapat menahan keterkejutannya. Apa hal berikutnya yang akan dilihatnya? Dengan pikiran yang bingung, dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Kemudian, dia menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Sambil menatap Qin Fei Yang, dia berkata, Mari kita mulai. Qin Fei Yang mengeluarkan batu dewa transmisi suara. Dengan lambayan tangannya, video pertama perlahan terbentang dalam kehampaan. Guru, Kaisar, Putri Yue Sian, Saudara Hansong. Ayah, apa yang sedang terjadi? Ini sepertinya istana kekaisaran. Mengapa ayah ada di istana kekaisaran? Dong Qin tiba-tiba terkejut. Tetapi percakapan berikut ini membuat suasana hatinya jatuh ke jurang dingin selangkah demi selangkah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ayah bisa melakukan hal seperti itu? Hatinya dipenuhi ketidakpercayaan. Terutama saat dia melihat Dong Hansong mengatakan bahwa Dong Cha adalah dalang dan bahwa dia tidak pernah menyukainya. Itu selalu menjadi angan-angannya sendiri. Tiba-tiba, itu seperti sambaran petir, bergemuruh di benaknya. Mengapa? Saudara Hansong, mengapa kau lakukan ini padaku? Apakah selama ini hanya angan-anganku saja? Apakah kamu tidak mempunyai perasaan sama sekali terhadapku? Akhirnya, mendengar keputusan Kaisar, Dong Qin tiba-tiba berdiri, matanya terbelalak karena marah. Dia ingin memenggal kepala ayahnya. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ayahku berani membunuh Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian? Lagi pula, dengan statusnya, bagaimana dia bisa menghasut guru dan sembilan panglima besar? Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Tentu saja itu bukan ayahmu. Ayahmu hanyalah seorang kaki tangan. Dalang sebenarnya adalah Dong Qing Yuan. Tetapi karena masalah itu terbongkar, ayahmu menjadi kambing hitam. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana dengan Kaisar? Apakah dia tidak tahu? Dong Qin berkata dengan marah. Tentu saja Kaisar tahu. Tetapi untuk melindungi Dong Qing Yuan, Dong Han Zhong, dan sembilan panglima besar, dia harus mengorbankan ayahmu. Terus terang saja, Dong Qing Yuan, Dong Han Zhong, dan sembilan panglima besar lebih berharga daripada ayahmu, jadi wajar saja jika ayahmu menjadi kambing hitam. Kata Qin Fei Yang. Dong Qin mengepalkan tangannya erat-erat. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan cemas, Aku harus menyelamatkan ayahku. Aku tidak bisa melihatnya dipenggal seperti ini. Sudah terlambat. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dengan lambayan tangannya, gambar kedua muncul. Itu adalah gambar Dong Cha yang sedang dipenggal. Ayah. Melihat Guilotin jatuh, Dong Qin menjadi panik. Tangannya mengepak-ngepak dengan liar, meraih udara seolah-olah dia mencoba menangkap Guilotin. Tapi itu sia-sia. Dia hanya bisa melihat Guilotin jatuh. Dia hanya bisa melihat darah ayahnya berceceran di tempat. Saya tidak bisa menerima ini. Putriku, jika kamu masih hidup, jika kamu bisa mendengarku, kamu harus ingat untuk membunuh Dong Hansong, Dong Qing Yuan, dan sembilan panglima besar untuk membalaskan dendam ayahmu. Hanya raungan mara ini yang tersisa, bergema di udara untuk waktu yang lama. Ayah. Dong Qin berlutut di tanah dengan putus asa, menangis lemah. Mengapa menjadi seperti ini? Dong Hansong, aku tergila-gila padamu. Mengapa kau memperlakukan aku dan ayahku seperti ini? Dong Qing Yuan, aku memperlakukanmu sebagai guruku. Apakah ini caramu membalas budiku? Ayah. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Putrimulah yang membunuhmu. Saat itu, aku seharusnya mendengarkanmu dan meninggalkan Dong Hansong. Aku seharusnya meninggalkan bajingan tak berperasaan itu. Ayah. Saya minta maaf. Dia terbaring di tanah sambil menangis terseduh-seduh. Hatinya tenggelam dalam jurang rasa bersalah. Itu semua karena kemauan keras dan kenaifannya sehingga dia membiarkan Dong Hansong masuk ke dalam hidupnya. Kalau tidak, mengapa ayahnya begitu mempercayai Dong Hansong? Semua ini disebabkan olehnya. Mendesah. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya hanya bisa mendesah dalam hati. Meskipun ini adalah kedua kalinya mereka melihat kedua gambar itu, mereka tetap tidak dapat tenang. Sembilan panglima besar memimpin, lagi pula mereka tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Dong Qin. Namun, Dong Qing Yuan dan Dong Hansong, yang satu adalah guru Dong Qin, sedangkan yang satunya adalah pria yang membuatnya tergila-gila. Pada akhirnya, mereka berdua mengkhianatinya dan menjadikan ayah kandung Dong Qin sebagai kambing hitam. Bagaimana mereka bisa begitu egois dan kejam? 4.473 Setelah waktu yang lama, Dong Qin akhirnya tenang dan menatap Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya. Pada saat ini, sorot mata Dong Qin membuat Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya ketakutan. Matanya berwarna merah darah tanpa emosi, memperlihatkan kekejaman dan ketidakpedulian yang mengerikan. Saya ingin balas dendam. Katanya perlahan. Nada bicaranya sangat dingin. Kempatnya saling berpandangan. Tampaknya perubahan ini telah membuat Dong Qin benar-benar memutuskan segalanya, dan hanya kebencian yang tersisa di matanya. Pembalasan dendam. Qin Fei Yang bergumam dan berkata sambil tersenyum tipis, tahukah kamu bahwa musuh yang kamu hadapi sekarang adalah Dong Qing Yuan, Dong Hansong, 9 Panglima, dan bahkan Kaisar. Aku tahu. Dong Qin mengangguk. Qin Fei Yang berpikir, Karena kamu sudah tahu, kamu seharusnya tahu bahwa dengan kekuatanmu sendiri, kamu tidak akan pernah bisa membalaskan dendam ayahmu. Aku tahu. Tetapi aku harus melakukan sesuatu. Sekalipun aku mati, aku tak akan pernah mundur. Dong Qin mengepalkan tangannya rat-rat, hasrat membunuh-membuncah dari tubuhnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa ayah kandungnya akan berada di tangan guru yang paling diseganinya, laki-laki yang paling disukainya. Nyatanya, dia telah berjuang sebelumnya dalam hatinya. Namun, raungan dongcah sebelum ajal menjemputnya terus terngiang dalam benaknya. Kalau selama ini dia masih saja tidak bisa memutus semua itu, bagaimana mungkin dia bisa menghadap bapaknya yang telah melahirkan dan membesarkannya. Kalau ayahnya tahu di alam baka, dia tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Kami dapat memahami bahwa kamu ingin membalas dendam, tetapi jangan kehilangan akal sehatmu. Sebenarnya, Anda punya pilihan yang lebih baik. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Pilihan apa? Dong Qin menatapnya dengan curiga. Qin Fei Yang tersenyum, bergabunglah bersama kami. Kami dapat membantumu membalas dendam. Mendengar ini, Dong Qin terdiam. Sejujurnya, aku tidak membunuhmu karena aku ingin punya kesempatan membujukmu untuk bergabung dengan keluarga besar kami. Karena bersamamu, kekuatan kita akan semakin kuat. Sayangnya, setelah berada di dinasti tengah begitu lama, kami belum memikirkan alasan untuk membujukmu. Namun, siapa yang mengira bahwa Kaisar Monark, Dong Qing Yuan, Dong Han Zhong, dan Sembilan Panglima Besar benar-benar akan memberikan kesempatan ini kepada kita. Kau telah berada di alam kura-kura hitam selama bertahun-tahun. Kau seharusnya memahami karakter dan perilaku kami. Meskipun kami lemah, kami setia. Kami tidak akan pernah menghianati atau meninggalkan rekan-rekan kami. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Dong Qin tampak bingung. Jika dia bekerja sama dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, itu akan menjadi pernyataan bahwa dia telah sepenuhnya menghianati kerajaan ilahi. Apa yang bisa kau lewatkan di kerajaan yang begitu suci? Juga, apakah menurutmu Dong Han Zhong dan Dong Qing Yuan akan membiarkan anggota keluargamu yang lain pergi begitu saja? Serigala bermata putih itu mencibir. Hmm. Dong Qin menatap serigala bermata putih dengan kaget. Bersekongkol dengan Dong Qing Yuan dan yang lainnya untuk membunuh saudara Lu Yun Feng bukanlah masalah kecil. Aku yakin ayahmu pasti sudah bertanya kepada para tetua di klanmu. Dengan kata lain, ada banyak orang di klanmu yang mengetahui kebenaran masalah ini. Orang-orang ini pasti akan memikirkan cara untuk membalaskan dendam ayahmu. Dong Qing Yuan dan Dong Han Zhong adalah orang-orang yang cerdik. Mereka pasti sudah memikirkan hal ini juga. Oleh karena itu, untuk mencegah masalah di masa mendatang, mereka pasti akan memikirkan cara untuk menghadapi anggota keluargamu. Mereka bahkan mungkin akan memusnahkan mereka. Serigala bermata putih berkata dengan suara yang dalam. Dong Qin tidak dapat menahan gemetar ketika mendengar ini. Kalau memang begitu, maka sekalipun ia meminta maaf dengan nyawanya, tetap saja ia tidak akan mampu meredakan rasa sakit dan bersalah di hatinya. Apa yang harus saya lakukan? Dia menatap tak berdaya ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Serigala bermata putih berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak setuju untuk mengikuti kami. Mengapa kami harus membantumu? Kami tidak akan membantu orang luar tanpa alasan. Saya. Dong Qin sangat cemas. Dia menatap Qin Fei Yang untuk meminta bantuan, tetapi Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan meminum tehnya. Dia menatap si gila dan Long Qin. Orang gila itu juga minum tanpa berkata apa-apa. Long Qin bermain dengan cincin yin dan yang di jarinya. Apa? Sesaat kemudian, Dong Qin menarik nafas dalam-dalam. Itu benar. Dinasti sentral seperti itu, kerajaan ilahi seperti itu, tak ada yang bisa dilewatkan. Sekalipun penguasa kerajaan suci menyalahkannya, dia tetap dapat berkata dengan benar bahwa dia mengkhianati kerajaan suci karena dipaksakan oleh putranya sendiri, Sang Kaisar. Oke. Saya akan bekerja sama dengan Anda. Dong Qin mengangguk. Dia akhirnya mengerti. Dia langsung membuat sumpah darah. Saat sumpah diucapkan, Qin Fei Yang dan yang lainnya akhirnya mendongak sambil tersenyum. Si gila mengulurkan tangannya dan memamerkan giginya. Selamat datang rekan baru kita. Dong Qin melotot ke arah si gila dan menepis tangannya. Dia mendesak, bantu aku memikirkan cara untuk menyelamatkan anggota keluargaku. Masalah ini sangat sederhana. Si gila tertawa kecil. Sederhana. Dong Qin tercengang. Itu benar. Itu dapat dilakukan dalam hitungan menit. Si gila tersenyum percaya diri. Jangan membuatku penasaran. Oke. Cepat beritahu aku. Dong Qin tidak sabar. Kalau saja laut Qinya tidak belum pulih, dia pasti ingin menghajar orang ini. Si gila bertanya, saat ini, Dong Qing Yuan, Dong Han Zhong, dan sembilan komandan, siapa yang paling mereka takuti? Orang yang paling mereka takuti. Dong Qin merenung sejenak dan bertanya, Kaisar. Bagaimana Anda bisa dianggap sebagai Kaisar? Kaisar melindungi dan memihak mereka. Saya berbicara tentang lawan mereka. Si gila terdiam. Lawan mereka. Berbagai kejadian terus berkelebat dalam pikiran Dong Qin. Akhirnya. Berhenti pada sosok dua pemuda. Kedua pemuda ini adalah Lu Jiajin dan Setan Dalam. Itu benar. Orang-orang yang paling mereka takuti sekarang adalah Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian. Si gila mengangguk. Itu benar, tapi apa hubungannya ini dengan membantu anggota keluargaku? Ayahku bersekongkol dengan Dong Qing Yuan dan yang lainnya untuk merencanakan kejahatan terhadap mereka. Aku khawatir kedua saudara ini lebih ingin membalas dendam kepada anggota keluargaku daripada Dong Qing Yuan dan yang lainnya. Kata Dong Qin. Menurut akal sehat, hal ini memang benar adanya. Belum lagi mereka, kalau itu kami, kalau ayahmu berani merencanakan hal seperti ini terhadap kami, kami juga akan membalas dendam dengan cara yang gila-gilaan. Tetapi sekarang, semua ini tidak dapat ditangani dengan akal sehat. Si gila tersenyum. Tidak bisa diperlakukan dengan akal sehat. Semakin Dong Qing mendengarkan, semakin bingung dia jadinya. Si gila menoleh menatap Qin Fei Yang. Melihat ini. Dong Qing juga memandang Qin Fei Yang dan menemukan ada senyum tipis di wajah Qin Fei Yang. Melihat serigala bermata putih dan Long Qing, mereka sama. Pada saat ini. Kelompok orang ini semuanya tampak tak terduga. Tiba-tiba. Di bawah tatapan bingung Dong Qing, Qin Fei Yang mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Berdengung. Dalam waktu dekat. Batu transmisi suara ilahi mengeluarkan bunyi dengungan, dan pada saat berikutnya, dua sosok yang dikenal muncul. Lu Yun Feng, Lu Yun Tian. Dong Qing menatap kedua setan batin itu dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Qin Fei Yang dapat menghubungi kedua orang ini? Pada saat yang sama. Kedua setan batin itu memandang Dong Qing yang berdiri di samping Qin Fei Yang dan yang lainnya, sambil tersenyum. Para iblis dalam menyeringai dan berkata, berani-beraninya kau mengirimi kami pesan di hadapan Dong Qing, tampaknya kau telah berhasil meyakinkannya. Iya. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu juga telah menghianati kerajaan ilahi? Dong Qing sangat terkejut. Sekarang sikap mereka, bagaimana mereka bisa menjadi musuh? Mereka hanyalah teman lama selama bertahun-tahun. Tidak. Melihat senyum dan tatapan mata satu sama lain, mereka lebih seperti saudara dekat. Perkenalkan, aku secara resmi. Lu Yun Feng di matamu ini sebenarnya adalah sepupu tertuaku, nama aslinya adalah Lu Jiajin. Dan Lu Yun Tian di matamu ini sebenarnya adalah iblis batinku. Namun, meskipun dia adalah iblis batin, dia telah melewati kesengsaraan, dan sekarang dia adalah orang dengan karakter yang mandiri. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Apa? Sepupu tertua. Setan batin. Mata Dong Qing tampak tumpul. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Kedua orang kuat yang dipercayai kaisar ini adalah kerabat Qin Fei Yang. Jika memang begitu, bukankah pemilik sepuluh jiwa pejuang yang terkuat berada di sekitar Qin Fei Yang? Menakutkan. Benar-benar mengerikan. Serigala bermata putih menyeringai dan berkata, sekarang kau tahu mengapa kita bisa melakukannya dengan baik bahkan jika kita memasuki dinasti tengah. Dong Qing melirik serigala bermata putih, lalu menatap setan dalam dan Lu Jiajin lagi. Fakta mengerikan ini benar-benar membuat kulit kepalanya geli. Jika mereka hanya orang biasa, itu tidak masalah. Namun inti persoalannya adalah, setan dalam dan Lu Jiajin ini keduanya adalah orang-orang yang sangat berbakat dan kuat. Jika tidak ada yang salah, dia akan mampu memegang kekuasaan besar di dinasti tengah di masa depan dan menjadi penguasa tertinggi. Si gila tersenyum dan berkata, mereka sekarang adalah komandan dan wakil komandan regu ke-10 pasukan Dewa Kematian. Apa? Keterkejutan Dong Qing tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Menjadi panglima tentara Dewa Kematian pada dasarnya berdiri di puncak kerajaan ilahi, dan hanya ada sedikit orang yang mampu menekan mereka. Oleh karena itu, selama anggota klanmu setuju untuk bergabung dengan regu ke-10 dan menjadi anggota regu ke-10, Xin Mo dan sepupu besar akan dapat melindungi mereka sebagai komandan dan wakil komandan mereka. Kata serigala bermata putih. Ini. Apakah mereka setuju untuk membantu? Dong Qing menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan ragu-ragu. Lu Jiajin tersenyum tipis dan berkata, jika Anda benar-benar ingin bekerja sama dengan kami, tentu saja kami akan membantu Anda. Tapi ayahku. Dong Qing tidak dapat mempercayainya. Begitu mudah untuk diajak bicara. Ini benar-benar berbeda dari Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian yang diingatnya. Kematian seseorang bagaikan lampu yang padam. Ayahmu telah menerima hukumannya, dan tidak perlu bagi kami untuk melampiaskan kemarahan kami kepada rakyatmu. Kita bicarakan nanti saja. Sekarang setelah Anda bekerja sama dengan kami, sudah sewajarnya bagi kami untuk melindungi rakyat Anda. Akan tetapi, tidak ada gunanya bagi kita untuk sepakat. Pertama-tama, orang-orangmu harus bersedia bergabung dengan pasukan ke-10 kami. Kalau tidak, tidak adil bagi kami untuk melindungi mereka. Lagipula, Dong Qing Yuan dan yang lainnya tidak bodoh. Jika kami membantu rakyatmu tanpa alasan, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan mereka. Lu Jiajin tersenyum tipis. Asalkan kamu setuju untuk membantu, aku akan mengatur masalah ini. Dong Qing buru-buru berkata. Baiklah. Tapi sesegera mungkin. Karena Dong Hanzhong bukanlah orang yang baik hati. Terlebih lagi, orang ini sangat ambisius. Dia tertarik pada Putri Peribulan. Lu Jiajin terkekeh. 4.474. Hmm. Apakah dia tertarik pada Putri Peribulan? Mereka berempat tercengang. Mereka telah melihat Putri Peribulan dalam video tersebut. Dia memang seorang wanita cantik yang mampu menumbangkan sebuah negara. Terlebih lagi, dia adalah kesayangan Kaisar, cucu dari penguasa kerajaan ilahi. Dia memiliki identitas yang mulia dan status yang luar biasa. Kalau saja dia bisa menikahinya, meski dia bukan siapa-siapa, dia akan bisa meraih kesuksesan luar biasa dalam sekejap. Pada saat yang sama. Mendengar kata-kata Lu Jiajin, mata Dongkin sedikit bergetar, dan wajahnya menjadi pucat. Ya. Kami melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Dia bahkan ingin mengundang Putri Peribulan untuk bermain di hadapan kita, tetapi Putri Peribulan menatapnya dengan dingin dan menyuruhnya pergi. Setan dalam diri tertawa. Haha. Kelihatannya Putri Abadi Bulan ini adalah seorang wanita yang cukup cerdas. Setan gila tertawa. Tubuh Dongkin bergetar, dan dia bergumam, apakah maksudnya aku tidak cukup pintar? Memang, setan gila tidak dapat disalahkan karena menertawakannya. Dia memang tidak cukup pintar. Karena jika dia lebih pintar, dia tidak akan tertipu oleh kata-kata indah Dong Hanzong. Alasan Dong Hanzong bersamanya adalah karena dia ingin menggunakan kekuatan keluarganya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, dia hanya memanfaatkannya. Begitu dia kehilangan nilainya, Dong Hanzong akan meninggalkannya tanpa perasaan dan berlari mencari target berikutnya yang dapat membantunya memenuhi ambisinya selangkah demi selangkah. Mengapa dia begitu bodoh di masa lalu? Mengapa dia harus menunggu sampai sekarang untuk mendapatkan pencerahan? Kalau saja ia menyadarinya lebih awal, mungkin ayahnya tidak akan mengalami musibah seperti itu. Kematian ayahmu sebenarnya tidak ada hubungannya denganmu. Ini adalah kesalahan yang dibuatnya sendiri. Qin Fei yang melihat rasa menyalahkan diri sendiri dalam hati Dong Kin dan menghiburnya. Ada hubungannya dengan itu. Ini salahku. Karena perasaanku terhadap Dong Hanzong dan rasa hormatku terhadap Dong Qing Yuan, ayahku sangat mempercayai mereka. Kalau tidak, dia pasti akan menjaga jarak dari Dong Hanzong dan Dong Qing Yuan. Kejadian hari ini tidak akan terjadi. Dong Kin menggelengkan kepalanya. Lakukan sesukamu. Qin Fei yang tidak bisa membujuknya lagi. Karena sifat manusia memang seperti itu, jika sudah terjerumus ke dalam kondisi demikian, tidak ada seorang pun yang dapat membujuknya. Aturlah sesegera mungkin. Lu Jiajin menatap Dong Qin dan berkata. Kemudian dia menatap Qin Fei yang dan bertanya, Sepupu kecil, Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin, apa yang akan kalian lakukan dengan mereka? Saya masih belum tahu sikap mereka. Tunggu sampai aku keluar dari pengasingan dan bertemu mereka sebelum mengambil keputusan. Qin Fei yang berkata setelah berpikir sejenak. Baiklah. Lu Jiajin mengangguk. Para iblis dalam mencibir. Jika kau berubah pikiran, beritahu kami terlebih dahulu. Kami akan bertanggung jawab untuk melenyapkan mereka. Dengan status kami saat ini, melenyapkan mereka bertiga semudah membalikkan telapak tangan. Baiklah. Qin Fei yang percaya akan hal ini. Belum lagi status inner demon saat ini, berdasarkan kekuatan dan cara yang mereka miliki, akan mudah bagi mereka untuk menyingkirkan mereka bertiga. Satu hal lagi. Dulu, aku berjanji kepada mereka bahwa aku tidak akan menyakiti keluarga mereka untuk sementara waktu. Jadi, kalian semua tidak boleh mengincar keluarga mereka untuk saat ini. Kata Qin Fei yang. Baiklah. Lu Jiajin dan iblis dalam mengangguk, lalu mematikan batu transmisi suara. Qin Fei yang mengalihkan pandangannya dan menatap Dong Qin. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah kamu butuh bantuan kami? Dong Qin menghela nafas panjang dan menenangkan emosinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak untuk saat ini. Baiklah. Jika anda menemui sesuatu yang tidak dapat dipecahkan, anda dapat mengirimi kami pesan. Qin Fei yang tersenyum dan membangun jembatan kontrak dengan Dong Qin. Saat itu, mereka menangkap Dong Qin di Gunung Agung, jadi batu transmisi suara Dong Qin tidak hancur. Setelah Dong Qin memperbaiki lautan Qinnya, Qin Fei yang mengucapkan beberapa patah kata dan kemudian mengirimnya keluar dari alam kura-kura hitam. Hmm. Hah. Kamu tampaknya. Melihat seorang wanita tiba-tiba muncul, Raja Singalaut yang sedang duduk bersilah di aula luar, langsung menatap Dong Qin dengan heran. Bukankah ini salah satu dari lima jenius yang tak tertandingi, Dong Qin? Kamu adalah Raja Singalaut. Dong Qin juga memandang Raja Singalaut. Iya. Raja Singalaut mengangguk. Dong Qin berkata, Qin Fei yang pernah mengatakan kepadaku sebelumnya bahwa jika aku membutuhkan bantuan di masa depan, aku dapat meminta bantuanmu. Mari kita buat jembatan kontrak. Bos Qin. Raja Singalaut tertegun dan berkata dengan heran, Mungkinkah kamu? Iya. Dong Qin mengangguk dan melihat puncak gunung es di luar melalui celah pintu. Dia berkata dengan penuh emosi, Sama seperti kamu, sekarang kita adalah sahabat. Berengsek. Raja Singalaut diam-diam terdiam. Metode kakak besar Qin ini memang mengesankan. Dia bahkan dapat menaklukkan salah satu dari lima jenius yang tak tertandingi, Dong Qin. Tunggu. Belum lama ini, seorang penjaga datang melaporkan bahwa Dong Cha telah dipenggal. Mungkinkah pengkhianatan Dong Qin terhadap kerajaan ilahi ada hubungannya dengan kematian Dong Cha? Raja Singalaut bertanya, apakah bos Qin dan yang lainnya sudah tahu bahwa ayahmu dipenggal? Iya. Dong Qin mengangguk. Sangat terinformasi. Saya juga ingin mencari waktu untuk memberi tahu mereka. Raja Singalaut terkejut. Dengan mereka berdua di sini, apakah kamu masih perlu memberi tahu mereka? Dong Qin menggelengkan kepalanya. Setan Dalam dan Lu Ji Ajin adalah mata-mata terbaik. Dua orang itu. Raja Singalaut tercengang. Kamu masih belum tahu. Dong Qin terkejut. Dia mengira bahwa Raja Singalaut telah mengikuti Qin Fei Yang dan yang lainnya begitu lama sehingga dia sudah mengetahui identitas asli Lu Yun Feng dan Dong Qin. Apa yang saya tahu? Mungkinkah Anda masih menyembunyikan sesuatu dari kami? Raja Singalaut tampak bingung. Tidak ada apa-apa. Dong Qin melambaikan tangannya dan mendesak, cepatlah dan buat jembatan kontrak denganku. Karena Qin Fei Yang dan yang lainnya sengaja menyembunyikannya dari Raja Singalaut, itu berarti mereka masih tidak mempercayai Raja Singalaut, jadi dia tidak berani berkata lebih banyak. Bagaimanapun, dia sekarang terikat pada Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mereka terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan. Baiklah. Raja Singalaut mengeluarkan batu transmisi suara dan membuat jembatan kontrak dengan Dong Qin, lalu bertanya, jangan terlalu sedih, tidak ada cara lain. Siapa yang menyuruh ayahmu begitu bodoh untuk menghasut Dong Qing Yuan, Dong Han Zhong, dan sembilan komandan untuk berurusan dengan Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian. Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak tahu. Dong Qin melotot marah ke arah Raja Singalaut, lalu langsung menendang pintu hingga terbuka dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Bukankah aku hanya khawatir padamu? Kenapa kamu masih marah? Lagi pula, tidak pantas bagimu untuk keluar seperti ini, lebih baik ubah sedikit penampilanmu. Raja Singalaut mengingatkan. Segera setelah. Dia menundukkan kepalanya dan merenung. Banyak rumor sekarang bahwa Dong Cha hanyalah kambing hitam. Mungkinkah ini benar? Di luar. Di depan danau. Dong Qin mengepalkan tangannya, menatap danau yang tenang, dan bergumam, Ayah, aku pasti akan membalaskan dendammu, aku akan membuat mereka menyesalinya selama sisa hidup mereka. Pada saat ini, niat membunuh di hatinya hampir mencapai tingkat yang tidak terkendali. Siapa kamu? Mengapa kau ada di rumah tuan kota kami? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar tidak jauh di belakangnya. Mata Dong Qin berbinar, dia melepaskan persepsinya dan menemukan bahwa hanya ada satu aura. Dengan kata lain, hanya ada satu orang. Ji Xiaowu, jangan main-main, dia salah satu dari kita. Suara Raja Singalaut datang dari halaman. Ji Xiaowu. Dong Qin tercengang. Sebelum meninggalkan alam kura-kura hitam, Qin Fei yang telah memberitahunya di mana mereka berada sekarang, termasuk Ji Xiaowu. Dia mengatakan bahwa Ji Xiaowu adalah orang yang dapat dipercaya. Jika dia ingin meninggalkan kota angin hijau, dia membutuhkan bantuan Ji Xiaowu sekarang. Jadi, dia tidak mengubah penampilannya dan berbalik menatap Ji Xiaowu. Ji Xiaowu menatap Dong Qin saat dia berjalan mendekat. Eh, perlahan-lahan. Ada sedikit ekspresi terkejut di matanya. Mengapa wanita ini terlihat agak familiar? Tunggu. Sepertinya. Dia segera mempercepat langkahnya dan berjalan di depan Dong Qin, menatapnya lekat-lekat dan berkata dengan heran, Kamu Dong Qin. Kamu kenal saya. Dong Qin tercengang. Tentu saja. Tidak-tidak-tidak. Aku tidak mengenalmu, tapi aku mengenalmu. Karena kamu dan Dong Xin adalah Dewi bagi kami, orang-orang biasa. Ji Xiaowu tampak sangat bersemangat dan sedikit tidak fokus. Dewi. Mendengar dua kata ini, ada sedikit ekspresi mengejek diri sendiri yang tidak dapat dijelaskan di wajah Dong Qin. Dewi macam apakah dia? Seperti kata si gila dan si serigala bermata putih, dia bodoh. Dewi-dewi, mengapa kau ada di rumah tuan kota kami? Kudengar kau pergi ke empat benua besar, sepertinya. Berbicara tentang ini, pupil mata Ji Xiaowu tiba-tiba mengecil dan dia berkata dengan heran, mungkinkah Qin Dage membiarkanmu pergi? Qin Dage. Kamu berasal dari dinasti tengah dan kamu benar-benar mengakui Qin Fei yang sebagai kakak laki-lakimu. Apakah kamu tidak takut ketahuan dan kehilangan nyawamu? Dong Qin mengerutkan kening. Ini? 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 Dewi? Anda harus merahasiakannya untukku, aku. Ji Xiaowu tiba-tiba panik. Mengapa dia begitu bodoh? Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata itu keras-keras? Dong Qin tidak dapat menahan tawa dan suasana hatinya tampak jauh lebih baik. Dia berkata, jangan khawatir, kita berada di pihak yang sama sekarang. Apakah ada anggota pasukan Dewa Kematian yang bersembunyi di kota angin hijau? Kita ada di pihak yang sama. Jantung Ji Xiaowu berdebar kencang. Tampaknya Dewi ini juga telah bergabung dengan Qin Dage. Iya. Totalnya ada dua pengawal kegelapan. Mereka bersembunyi di kota dan seluruh kota telah disegel oleh penghalang. Sekarang bahkan terowongan ruang waktu tidak dapat berteleportasi keluar. Ji Xiaowu berkata jujur. Begitu merepotkan. Dong Qin mengangkat alisnya. Jika dia memiliki identitas asli, akan mudah baginya untuk meninggalkan kota itu. Tetapi kuncinya adalah dia tidak dapat menggunakan identitas aslinya sekarang. Karena semua orang di pasukan Dewa Kematian tahu bahwa dia telah jatuh ke tangan Qin Fei Yang. Sekarang dia muncul entah dari mana di kota angin hijau, itu pasti akan menimbulkan banyak kecurigaan. Misalnya, bagaimana dia bisa lolos dari tangan Qin Fei Yang? Hanya pertanyaan ini saja bukanlah sesuatu yang dapat dijawabnya. Karena mereka yang jatuh ke tangan Qin Fei Yang dipenjara di dunia kura-kura hitam. Kecuali mereka memiliki izin Qin Fei Yang, tidak ada yang bisa melarikan diri dari dunia kura-kura hitam. Dewi, apakah kau berencana meninggalkan kota angin hijau? Ji Xiaohu bertanya dengan hati-hati. Dalam, Dong Qin menganggup dan berkata, jangan panggil aku Dewi, panggil saja aku dengan namaku. Mendengar sebutan Dewi, bukan saja dia tidak merasa senang atau bangga, dia malah merasa bahwa itu merupakan semacam ironi. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu pasti seorang Dewi. Ji Xiaohu segera menggelengkan kepalanya. Karena bagi seorang pemuda biasa seperti dia, putri surgawi seperti Dong Qin adalah sosok bagaikan Dewi. Lakukan sesukamu. Dong Qin tersenyum pahit. Dewi, sangat mudah jika kau ingin meninggalkan kota angin hijau. Meskipun pasukan Dewa Kematian telah menyegel kota angin hijau kita, para penjaga di gerbang kota adalah orang-orang kita. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu tanda konsekrasi. Ketika saatnya tiba, asal kau menunjukkan tanda pentahbisan kepada mereka, mereka akan tahu bahwa kau salah satu dari mereka dan tidak akan menginterogasimu. Ji Xiaohu tersenyum. Oke, terima kasih. Dong Qin sangat gembira. Si kecil ini cukup mampu. Ia menjadi penguasa kota Greenwind City di usia yang masih sangat muda dan berhasil merebut hati rakyat. Baik para pengawal maupun pelayan, mereka semua setia kepadanya. Hanya titik ini saja merupakan sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan banyak penguasa kota generasi lama. Melihat senyum gembira Dong Qin dan bahkan berterima kasih padanya, Ji Xiaohu tiba-tiba merasa tersanjung. Dia segera mengeluarkan token konsekrasi dan menyerahkannya kepada Dong Qin. Dong Qin mengambilnya dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Tidak ada yang penting, hanya saja saat aku sedang memahami hukum, aku menemukan sesuatu yang tidak ku mengerti, jadi aku ingin mencari Raja Arkvian dan meminta petunjuknya. Ji Xiaohu menggaruk kepalanya dan tersenyum malu. Jadi seperti itu. Dong Qin menganggup mengerti. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, silakan. Qin Fei yang juga memberitahuku tentang situasimu. Terima kasih atas doronganmu, Dewi. Aku pasti akan bekerja keras. Atas dorongan Sang Dewi, Ji Xiaohu semakin bersemangat dan segera berlari menuju pelataran Raja Iblis Singalaut. Konyol, tapi cukup imut. Dong Qin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah berbicara, suasana hatinya memang jauh lebih baik. Kemudian, dia meminum pil bentuk ilusi dan berubah menjadi wanita parubaya. Dia mengambil token konsekrasi dan meninggalkan rumah tuan kota. Seperti yang diharapkan. Ketika dia berjalan menuju gerbang kota dan menunjukkan tanda konsekrasi, para penjaga tidak mengatakan apa-apa dan langsung membiarkannya pergi. Para penjaga ini juga merupakan bawahan kepercayaan Ji Xiaohu. Bahkan jika tentara Dewa Kematian berdiri di depan mereka, mereka tidak akan ragu untuk memilih membela martabat Ji Xiaohu. 4.475 Kota Naga Terbang Ini adalah kota yang berada di urutan kedua setelah sepuluh keluarga utama. Itu karena ini adalah wilayah keluarga utama pertama. Kematian Dongca menyebabkan seluruh keluarga sangat menderita. Terlebih lagi, karena kejahatan Dongca, semua orang di keluarga tersebut dirugikan dan dipermalukan. Hal ini terjadi karena ada sebagian orang yang tidak mengetahui kebenaran mengumpat mereka di belakang, dengan mengatakan bahwa mereka adalah sampah dinasti tengah. Bukan hanya mereka dizalimi, tetapi mereka juga harus menanggung nama yang buruk. Oleh karena itu, semua orang di keluarga itu sangat marah. Terutama kelompok barang antik tua dalam keluarga yang memiliki kemauan jalan surgawi. Hati mereka dipenuhi kebencian. Namun, di hadapan Kaisar, Dong King Yuan, Dong Han Zhong, dan Sembilan Panglima, mereka tidak berani berbicara. Mereka hanya bisa diam menahan keluhan ini. Cepat, cepat. Jangan menunda. Di gerbang kota. Keempat petugas itu pun penuh permusuhan, mendesak orang-orang yang antri untuk diperiksa. Pertama, pilar keluarga, putri tertua, ditangkap di empat benua besar. Sekarang, pemimpin keluarga dianiaya dan meninggal, jadi mereka dalam suasana hati yang buruk. Mengapa kamu begitu galak? Dasar sampah tak berperi kemanusiaan. Kalau aku tidak punya urusan di Flying Dragon City, aku tidak akan datang meskipun kau membayarku untuk datang. Itu benar. Keluarga utama pertama yang bermartabat menghasut orang lain untuk membunuh komandan pasukan Dewa Kematian. Apakah kamu tidak gila? Saat ini, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah kamu sudah bergabung dengan Qin Fei Yang dan menjadi mata-matanya. Semua orang menatap keempat penjaga itu dengan marah, mata mereka penuh dengan penghinaan. Bajingan. Siapa yang kau sebut gila? Siapa yang kau sebut mata-mata? Ucapkan lagi. Keempat penjaga itu mendidih karena marah. Awalnya mereka hanya menghina, tapi sekarang mereka mengatakan bahwa mereka mata-mata. Ini semakin memburuk dan memburuk. Jadi bagaimana jika kita berbicara tentang kamu? Jika kalian bukan mata-mata, mengapa kalian berkomplot melawan Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian? Mereka adalah pilar dinasti Tengah dan komandan pasukan Dewa Kematian. Jika mereka benar-benar mati di tanganmu kali ini, itu akan menjadi kerugian besar bagi dinasti Tengah. Pikirkanlah, perilaku macam apa ini? Kami menduga kalian mata-mata. Apa yang salah dengan itu? Orang-orang mencibir. Tidak masuk akal. Jika kau tidak mau datang ke kota naga terbangku, menyahlah. Keempat penjaga itu meraung. Pada saat ini, di belakang kerumunan, seorang wanita setengah bayar terdiam menyaksikan pemandangan ini. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, matanya menyala-nyala karena amarah. Bukan hanya ayahnya yang meninggal secara tidak adil, bahkan seluruh klannya pun harus menanggung tuduhan yang tidak berdasar ini. Semua orang menjadi sasaran cemohan, dibenci semua orang. Hatinya dipenuhi kebencian. Dong King Yuan, Dong Han Zhong, sembilan pang lima besar, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membuat kalian membayarnya. Itu benar. Orang ini adalah Dong King. Melihat anggota sukunya dipermalukan, hatinya hampir hancur. Tetapi sekarang, dia harus bertahan. Kurangnya kesabaran dalam hal-hal kecil akan merusak rencana-rencana besar. Apa? Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan amarah di hatinya. Kemudian, dia berbalik dan pergi, bersiap untuk mengirim pesan kepada kerabatnya di kota naga terbang. Kalau dia masuk kota seperti ini, mungkin akan beresiko. Karena menurutnya, para pengawal yang menjaga kota itu tidak terlalu dapat dipercaya. Meskipun saat ini, keempat penjaga itu semua menampakkan wajah penuh kemarahan, siapa yang tahu apakah mereka berpura-pura atau tidak. Itu mungkin. Mereka telah disuap oleh Dong Han Zhong, Dong King Yuan, dan yang lainnya. Pendeknya. Dalam situasi saat ini, dia tidak boleh ceroboh sedikitpun. Dia harus mengambil setiap langkah dengan hati-hati. Suara mendesing. Tapi pada saat ini, di kejauhan, sebuah aura datang. Jika itu hanya aura biasa, Dong King pasti tidak akan peduli. Tetapi aura ini sangat familiar. Ini. Dong King menoleh untuk melihat, dan secerca kegembiraan segera merayapi matanya. Dia buru-buru naik ke udara dan bergegas menuju sosok itu seperti kilat. Di langit di atas gunung di luar kota, keduanya bertemu. Wanita parubaya itu juga mengenakan gaun panjang polos. Ada helayan rambut putih di pelipisnya, dan dia tampak agak tua. Selain itu, ada kekhawatiran yang tak tersamarkan di wajahnya. Anda. Wanita berpakaian preman itu menatap orang di depannya, dan sedikit kemarahan terpancar di matanya. Sekarang, adakah yang berani menunggangi kepala mereka dan berperilaku kejam? Dia pikir wanita aneh di depannya ini ada di sini untuk mencari masalah dengannya. Ibu, ini aku. Dong King mentransmisikan suaranya. Hah. Wanita berpakaian sipil itu terkejut. Ia menatap orang di depannya dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Itu suara putrinya. Namun, bukankah putrinya di empat benua besar adalah tawanan Qin Fei Yang? Ibu, ini benar-benar aku. Aku kembali. Dong Qin berpikir dalam hati. Air mata menyalahkan diri sendiri dan kesedihan mengalir dari matanya. Ini karena dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia meninggalkan dinasti tengah, ibunya tidak memiliki rambut putih sama sekali. Tapi sekarang, ibu yang berdiri di depannya tidak hanya berambut putih, tetapi dia juga tampak sangat kuyuh. Dibandingkan dengan ibunya yang anggun dan berseri-seri di masa lalu, dia tampak lebih tua lebih dari 10 tahun. Kiner. Mata wanita berpakaian sipil itu bergetar, dan dua baris air mata mengalir tak terkendali. Dong Qin berusaha keras untuk mengendalikan emosinya. Dia menatap wanita berpakaian polos itu dan berkata, ada terlalu banyak orang. Mari kita pergi ke benda suci spasialmu untuk berbicara. Oke. Wanita berpakaian preman itu menganggup dan langsung menarik Dong Qin ke dalam ruangan batu. Di ruang batu. Selain sajadah yang digunakan untuk bercocok tanam, tidak ada apapun lagi di ruangan itu. Dong Qin sama sekali tidak asing dengan benda suci spasial ini karena dia telah datang ke sini berkali-kali. Apakah itu benar-benar kamu? Kiner. Wanita berpakaian preman itu masih tidak dapat mempercayainya. Itu aku. Dong Qin menganggup dan mengeluarkan ramuan pemulihan wajah. Ia memasukkannya ke dalam mulutnya dan perlahan-lahan mendapatkan kembali penampilannya yang sebenarnya di bawah tatapan gugup dan penuh harap dari wanita berpakaian sipil itu. Itu benar-benar kamu, anakku. Kamu akhirnya kembali. Wanita berpakaian sipil itu menatap Dong Qin yang telah mendapatkan kembali wujud aslinya dan emosinya meluap seperti banjir. Dia memeluk Dong Qin dalam pelukannya dan air matanya jatuh seperti hujan. Ibu. Dong Qin pun menangis terseduh-seduh. Meskipun ayahnya mengalami musibah, beruntunglah ibunya masih hidup. Ibu dan anak itu berpelukan lama sekali, seakan-akan takut kalau-kalau mereka melepaskannya, pihak lain akan hilang dari hadapan mereka. Beberapa waktu kemudian, emosi mereka akhirnya tenang. Qin, R., bagaimana kamu bisa lolos? Tahukah kamu bahwa kami sangat khawatir? Kami semua mengira kamu tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Wanita berpakaian sipil itu mengamati putrinya dan berkata dengan sedih, Lihatlah dirimu, kamu sangat kurus kering. Kamu pasti sangat menderita. Aku tidak melakukannya. Kamulah yang menderita, ibu. Dong Qin menggelengkan kepalanya. Mendesah. Wanita berpakaian sipil itu menghela nafas dan berkata dengan ragu, Meskipun aku tidak ingin memberitahumu, tapi... Ibu? Ibu tidak perlu mengatakannya. Aku tahu segalanya. Dong Qin mengangguk. Kamu tahu segalanya. Wanita berpakaian preman itu terkejut. Iya. Aku tidak hanya tahu bahwa ayah telah meninggal, tetapi aku juga tahu bahwa ia menjadi kambing hitam bagi Dong Qingyuan dan yang lainnya. Ia tidak pantas mati. Dong Qingyuan, Dong Hansong, sembilan panglima besar, dan Kaisar pantas mati. Dong Qin mengepalkan tangannya dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jangan bicara omong kosong. Jika Kaisar tahu tentang ini, seluruh keluarga kita akan tamat. Ekspresi wanita berpakaian preman itu berubah. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas lega saat ingat bahwa mereka berada di benda suci spasialnya. Jangan khawatir, aku tidak akan menceritakan ini kepada siapapun. Dong Qin menghiburnya. Qin, R, kamu menjadi lebih bijaksana dari sebelumnya. Wajah wanita berpakaian sipil itu dipenuhi dengan kelegaan saat dia bertanya, bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu bisa lolos? Ini. Dong Qin ragu-ragu dengan ekspresi yang sulit. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka jangan mengatakannya. Tidak apa-apa asalkan kau kembali hidup-hidup. Ayo, kita pulang. Kakek dan nenekmu menantikan kepulanganmu setiap hari. Wanita berpakaian preman itu tersenyum. Saya tidak bisa kembali sekarang. Dong Qin menggelengkan kepalanya. Mengapa? Wanita berpakaian preman itu bingung. Karena semua orang tahu bahwa aku telah menjadi tawanan Qin Fei Yang. Jika aku menunjukkan diriku sekarang, semua orang pasti akan mempertanyakan dan mencurigaiku. Mereka bahkan mungkin bertanya-tanya apakah aku telah mencapai kesepakatan dengan Qin Fei Yang. Dong Qin berkata dengan suara yang dalam. Lalu, apakah kamu sudah mencapai kesepakatan dengan Qin Fei Yang? Wanita berpakaian preman itu terkejut ketika mendengar ini. Dong Qin merenung sejenak sebelum menatap ibunya. Jika aku berkata ya, apakah kamu akan marah? Saya. Wanita berpakaian sipil itu ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, karena aku tahu bahwa meskipun kau telah mencapai kesepakatan dengannya, itu demi bertahan hidup. Terima kasih, ibu. Jangan khawatir. Apapun keputusanku, itu demi kebaikan keluarga kita. Kata Dong Qin. Aku percaya padamu. Wanita berpakaian preman itu mengangguk. Dong Qin merasa tersentuh. Apapun yang terjadi, orang yang paling dia percaya dan peduli padanya adalah anggota keluarganya. Tiba-tiba, jejak kecurigaan merayapi mata Dong Qin saat dia bertanya, Ibu, dari mana saja ibu tadi? Mendesah. Wanita berpakaian sipil itu mendesah dalam-dalam dan berkata dengan sedih, Sejak ayahmu meninggal, keluarga kita telah dikutuk dan status kita telah jatuh. Jika ini terus berlanjut, kita akan hancur cepat atau lambat. Oleh karena itu, aku berdiskusi dengan sekelompok tetua untuk melihat apakah kita dapat menemukan seseorang untuk membantu kita. Siapa yang kamu cari? Dong Qin mengerutkan kening. Sepuluh keluarga garis utama. Karena hanya sepuluh keluarga garis utama yang dapat membantu kita. Sedangkan untuk keluarga garis keturunan utama lainnya, mereka bahkan tidak sekuat kita. Mereka tidak berguna bagi kita. Terus terang, kami pergi mencari penyokong. Wanita berpakaian preman itu mendesah. Apa hasilnya? Dong Qin bertanya. Jika hasilnya bagus, saya tidak akan begitu khawatir. Biasanya kami memberikan banyak sesaji kepada sepuluh keluarga garis keturunan utama, tetapi pada saat kritis, tidak ada seorang pun yang bersedia membantu kami. Faktanya, mereka bahkan tidak mengizinkanku masuk. Mereka bahkan mempermalukan saya dengan berbagai cara. Wanita berpakaian preman itu berkata dengan marah, jelas sangat menderita saat dia meminta pertolongan. Ibu, kamu terlalu naif. Dari sepuluh keluarga garis keturunan utama, yang mana yang bukan seorang munafik. Mereka adalah satu hal di permukaan, dan hal lain di belakang kita. Selain itu, mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan Dong Qing Yuan dan sembilan komandan. Mengapa mereka mau membantu kita? Dong Qin mencibir. Dia sudah muak melihat wajah-wajah munafik ini. 4476. Tentu saja aku tahu hal itu, tetapi tidak ada yang dapat kulakukan. Tapi sekarang sudah baik-baik saja. Kamu sudah kembali. Anakku, tahukah kamu? Kamu sekarang adalah tulang punggung keluarga kami. Wanita berpakaian preman itu memandang Dong Qin dengan lega. Ibu. Dong Qin bergumam dan menggelengkan kepalanya. Tapi aku tidak bisa bertindak tanpa rasa khawatir sekarang. Ekspresi wanita berpakaian sipil itu membeku. Agar ibunya tidak kecewa, Dong Qin buru-buru berkata, Tapi jangan khawatir. Aku sudah memikirkan caranya dan memberi tahu mereka. Cara apa? Wanita berpakaian preman itu tak dapat menahan perasaan segarnya. Cari Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian. Kata Dong Qin. Apa? Menemukannya. Apakah kamu tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang membunuh ayahmu? Wanita berpakaian preman itu sangat marah. Ibu. Bukan mereka yang membunuh ayah. Melainkan Dong Han Zhong, Dong Qing Yuan, dan sembilan komandan yang membunuh ayah. Mereka hanya mencoba melindungi diri mereka sendiri. Anda tidak bisa memaksakan kebencian ini kepada mereka. Karena mereka adalah korban yang sebenarnya. Hanya saja mereka lebih pintar dan melihat skema ini. Kata Dong Qin. Wanita berpakaian preman itu terdiam. Memang. Keduanya adalah korban. Kalau saja mereka tidak mengetahui rencana ini, kemungkinan besar mereka akan mati secara tidak wajar. Dong Qin menghela nafas. Jadi, ibu, kita harus bersikap masuk akal. Kita tidak boleh bersikap jahat, licik, dan tidak tahu malu seperti Dong Qing Yuan dan yang lainnya. Sekalipun kamu benar, akankah mereka membantu kita? Bagaimanapun, ayahmu juga seorang peserta. Saya khawatir mereka hanya menyimpan kebencian terhadap kita di dalam hati mereka. Wanita berpakaian preman itu ragu-ragu. Jangan khawatir. Mereka pasti akan membantu kita. Namun prasyaratnya adalah para ahli kehendak surga keluarga kita harus masuk ke dalam pasukan Dewa Kematian dan menjadi anggota tim ke-10. Kata Dong Qin. Masuklah tim ke-10. Kalau begitu, bukankah semua orang akan berada di bawah hidung Dong Qing Yuan? Bukankah keluarga kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar? Wajah wanita berpakaian preman itu dipenuhi kekhawatiran. Dong Qing Yuan adalah komandan seluruh pasukan Dewa Kematian. Meski begitu, Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian bukanlah orang baik. Apakah mereka akan memberi Dong Qing Yuan kesempatan ini? Saya khawatir perintahnya tidak akan berhasil di depan Lu Yun Feng dan Lu Yun Feng. Dong Qin mencibir. Itu benar. Wanita berpakaian preman itu mengangguk. Kedua bersaudara ini berani membunuh Dong Qing Yuan di siang bolong, apalagi hanya sekedar perintah. Dia mungkin tidak menganggap serius Dong Qing Yuan sama sekali. Dengan kata lain. Meskipun tim ke-10 masih menjadi bagian dari pasukan Dewa Kematian, namun tim tersebut tidak lagi berada di bawah kendali Dong Qing Yuan. Pemimpin sebenarnya dari regu ke-10 adalah Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian. Bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa mereka akan membantu kita? Mungkinkah Anda menghubungi mereka sebelumnya? Wanita itu penasaran. Itu rahasia untuk saat ini. Dong Qing tersenyum misterius. Kamu gadis. Wanita berpakaian sipil itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengangguk dan berkata, Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku akan mengirim seseorang ke gunung ibu kota kekaisaran untuk mencari mereka. Tidak, aku akan pergi sendiri. Ya. Hanya dengan datang langsung aku dapat menunjukkan ketulusanku. Dong Qing mengangguk. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah Anda siap untuk berkelana di luar selamanya? Wanita berpakaian preman itu tidak tahan. Dia gadis yang baik, tapi pada akhirnya, dia hancur di tangan si bajingan Dong Han Song. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia jelas menyalahkan dirinya sendiri dalam hatinya. Kalau saja dulu ia bersikap lebih kejam dan dengan paksa memisahkan mereka berdua, tentu putrinya tidak akan menderita seperti sekarang. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Niat membunuh terpancar di mata Dong Qin. Ekspresi wanita berpakaian sipil itu berubah saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, Qin Er, jangan lakukan hal bodoh. Dengan kekuatanmu, kamu bisa mengalahkan sembilan komandan dan bahkan Dong Qing Yuan saat ini, tetapi kamu tidak bisa mengalahkan Dong Han Song karena dia terlalu kuat. Kekuatan sembilan komandan itu hanya lebih kuat dari anggota tentara Dewa Kematian. Dibandingkan dengan Dong Qin, mereka masih jauh lebih lemah. Lagi pula, Dong Qin dapat mengendalikan dua kehendak dao surgawi setelah mengaktifkan domain surga cerah. Kartu as untuk Dong Qing Yuan. Sekarang dia telah kehilangan senjata ilahi berdaulatnya yang paling utama dan sumber asalnya telah disita oleh Kaisar, dia bukan tandingan Dong Qin. Hanya Dong Han Song. Dia, yang mengendalikan domain alam semesta, dapat menekan Dong Qin tanpa ampun. Jangan khawatir. Saya tidak dibutakan oleh kebencian dan tidak akan melakukan apapun di luar kemampuan saya. Dong Qin menghiburnya. Itu bagus. Wanita berpakaian preman itu menghela napas lega. Tidak mudah melihat putrinya kembali hidup-hidup. Dia tidak ingin kehilangan putrinya lagi. Kalau begitu, kita akhiri saja seperti ini. Cepat dan temukan saudara Lu Yun Feng. Bersikaplah sopan. Dong Qin mengeluarkan pil bentuk ilusi dan mengubah penampilannya lagi sebelum berpisah dengan wanita berpakaian sipil itu. Gunung Ibu Kota Kekaisaran Bukan hanya istana Kekaisaran saja yang berada di sana, di sana juga terdapat markas pasukan Dewa Kematian. Sekarang, sebagai komandan dan wakil komandan tim ke-10, setan dalam tinggal di Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Pegunungan dan sungai yang begelombang di Gunung Ibu Kota Kekaisaran tampak megah dan menakjubkan. Di antara pegunungan, tumbuhan hijau dan lebat. Binatang-binatang pembawa keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya berlari kencang dan melayang di sungai-sungai pegunungan. Di puncak setiap Gunung Raksasa, Istana dan Menara Kuno terlihat samar-samar di awan. Itu seperti Istana Surgawi. Seluruh Gunung Ibu Kota Kekaisaran diselimuti oleh penghalang. Hanya ada satu pintu masuk, dan ada seorang ahli yang menjaganya. Wanita berpakaian sipil itu datang ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran dan melihat ke pintu masuk. Ada sebuah prasasti batu setinggi seratus kaki. Kata-kata, Gunung Ibu Kota Kekaisaran, ditulis dengan kait besi dan perak, memancarkan orang mengancam yang membuat orang merasa terintimidasi. Di bawah prasasti batu itu duduk seorang lelaki tua berambut hitam. Orang ini adalah penjaga Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Dia sangat kuat, mengendalikan kehendak Dao Surgawi, dan memiliki senjata ilahi yang berdaulat. Suara mendesing. Meskipun Dongkin mengatakannya dengan nada serius, wanita berpakaian preman itu masih sedikit gugup saat tiba di Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Akankah Lu Yunfeng dan Dongkin benar-benar membantunya? Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berjalan ke pintu masuk dan menatap lelaki tua berambut hitam itu. Dia membungkuk dan berkata, Saya Dong Yulan, istri Dong Cha. Saya ingin bertemu dengan komandan regu ke-10, Lu Yunfeng. Saya harap Anda bisa membuat pengecualian. Dong Yulan. Pria tua berambut hitam itu membuka matanya dan menatap Dong Yulan. Sebuah cahaya melintas di matanya saat dia berkata dengan ringan, Jika kamu ingin bertemu Lu Yunfeng, kamu harus menghubunginya terlebih dahulu. Aku hanya bisa membiarkanmu memasuki Gunung Ibu Kota Kekaisaran setelah mendapatkan persetujuannya. Dong Yulan tiba-tiba tampak gelisah. Dia bahkan tidak membuat kontrak dengan Lu Yunfeng. Bagaimana dia bisa menghubunginya? Kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk memberitahunya. Kata Dong Yulan. Menurutmu tempat apa ini, dan menurutmu siapa aku? Untuk menjalankan tugas untukmu. Cahaya dingin melintas di mata lelaki tua berjubah hitam itu. Ekspresi Dong Yulan membeku. Dia tidak menyangka penjaga Gunung Ibu Kota Kekaisaran bersikap begitu dingin. Apa yang harus dia lakukan? Dia bahkan berkata akan mencari Lu Yunfeng dan Dong Kin untuk membantu, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa bertemu mereka. Tiba-tiba, Dong Yulan menggertakkan giginya dan mengeluarkan senjata ilahi. Ini adalah senjata ilahi penguasa tingkat rendah. Dia menawarkannya kepada lelaki tua berjubah hitam itu dengan kedua tangannya dan membungkuk. Saya harap Anda dapat membantu saya. Pria tua berjubah hitam itu menatap senjata ilahi di tangannya dan akhirnya senyum muncul di wajahnya. Dia mengambil senjata ilahi itu tanpa ragu-ragu dan berdiri. Kamu bisa menunggu di sini. Iya. Dong Yulan membungkuk dan menjawab. Meskipun dia kehilangan senjata ilahi, selama dia bisa melihat Lu Yunfeng dan Dong Kin, itu sepadan. Ngomong-ngomong, itu agak konyol. Di masa lalu. Kedua bersaudara ini menurunkan status mereka dan secara pribadi pergi ke kota naga terbang untuk mencari mereka, tetapi mereka tetap tidak ingin bertemu dengan mereka. Tapi sekarang. Hanya untuk melihat mereka berdua, dia harus menggunakan senjata ilahi berdaulat sebagai harganya. Bukankah ini hanya mencari masalah untuk dirinya sendiri? Itu benar-benar seperti pepatah, jika Anda tahu hari ini akan tiba, mengapa Anda melakukannya sejak awal? Tidak lama setelah lelaki tua berambut hitam itu pergi, dia kembali. Yang mulia. Dong Yulan menatap lelaki tua itu dengan penuh harap. Maaf, mereka bilang mereka sedang tidak senggang saat ini dan tidak akan menemui siapapun. Pria tua berambut hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Ekspresi Dong Yulan berubah. Bukankah putrinya sudah membuat pengaturan? Mengapa mereka tidak menemuinya sekarang? Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu. Mengapa kamu masih mencari mereka? Orangmu, Dong Cha, telah menghasut Dong King Yuan, Dong Han Zhong, dan sembilan komandan lainnya untuk berkomplot melawan mereka. Dengan kebencian yang begitu dalam, bagaimana mungkin mereka masih bisa melihatmu? Jangan datang dan meminta penolakan. Orang tua berjubah hitam itu mencibir. Wajah Dong Yulan menjadi pucat. Dia kehilangan senjata ilahi yang berdaulat dan masih tidak bisa melihat mereka berdua. Dia pasti tidak bisa menemukan orang ini untuk meminta senjata ilahi berdaulat sekarang. Pergi-pergi. Jangan jadi pengganggu di sini. Pria tua berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Dong Yulan menahan amarahnya dan dengan enggan berbalik dan pergi. Sesaat kemudian, dia berdiri di benda suci spasial dengan batu suara ilahi di tangannya dan melihat proyeksi putrinya, Dong Kin. Apa? Lu Yun Feng dan yang lainnya tidak akan melihatmu. Dong Kin mengangkat alisnya. Ya. Dong Yulan mengangguk, tampak sangat kecewa. Mustahil. Inilah yang telah kita sepakati sebelumnya. Pasti ada yang salah dengan ini. Pergilah ke gunung ibu kota kekaisaran lagi. Kali ini, mereka akan datang sendiri untuk menemuimu. Kata Dong Kin. Apa kamu yakin? Dong Yulan menatapnya dengan curiga. Apakah aku akan berbohong padamu? Teruskan. Setelah mengatakan itu, Dong Kin mematikan batu suara dewa dan mengirim pesan ke Kin Fei yang lagi. Dong Yulan menyingkirkan batu suara dewa dan ragu-ragu sejenak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil keputusan. Karena dia sudah mempermalukan dirinya sendiri, dia tidak keberatan mempermalukan dirinya sendiri lagi. Setelah keluar dari benda suci spasial, dia segera kembali ke gunung ibu kota kekaisaran. Mengapa kamu masih di sini? Orang tua berambut hitam itu melihat Dong Yulan kembali dan langsung berkata dengan marah. Dong Yulan tidak mengatakan apa-apa. Suara mendesing. Orang tua berambut hitam itu hendak marah, tetapi pada saat ini, disertai suara sesuatu yang menerobos udara, beberapa sosok terbang keluar dari gunung ibu kota kekaisaran. Mereka adalah Dong Hanzong, Dong Yuerong, Dong Kun, dan Dong Kian. Hem. Melihat Dong Yulan berdiri di luar, Dong Hanzong dan tiga orang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia masih berdiri di sini? Mengapa mereka ada di sini? Dong Yulan memandang keempat orang itu dan tidak bisa menahan kepanikan. Pria tua berambut hitam itu melirik Dong Hanzong dan tiga orang lainnya dan berkata melalui transmisi suara, dia sudah pergi, tapi aku tidak tahu mengapa dia kembali. Sepertinya dia agak enggan menyerah. Dong Hanzong tertawa diam-diam dan bertanya, Lu Yun Feng, Lu Yuntian, kalian belum mendengar apapun, kan? Jangan khawatir tentang hal itu. Mereka tidak tahu apa-apa sekarang. Orang tua berambut hitam itu tertawa diam-diam. Jelas sekali. Orang tua berambut hitam itu tidak memberitahu setan dalam dan luji ajin. Bukan saja dia tidak memberitahu para iblis dalam, tetapi dia juga memberitahu Dong Qingyuan dan yang lainnya. Dengan kata lain, pria tua berambut hitam ini telah dibeli oleh Dong Qingyuan dan yang lainnya. 4.477 Baguslah jika mereka tidak tahu. Dong Hanzong mencibir diam-diam. Dong Yulan datang ke gunung ibu kota kekaisaran untuk mencari kedua bersaudara itu. Jelas bahwa dia ada di sini untuk mencari perlindungan. Sebagai orang yang membunuh Dong Cha, bagaimana mereka bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Apakah itu 10 keluarga teratas atau lelaki tua berambut hitam, mereka sudah memberitahu mereka sebelumnya. Dengan kata lain, mereka tidak akan memberi Dong Yulan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dong Hanzong berjalan keluar dari gunung ibu kota kekaisaran dan mendarat di depan Dong Yulan. Ia membungkuh dan berkata, Bibi, bolehkah aku tahu mengapa Bibi datang ke gunung ibu kota kekaisaran? Mengapa Bibi tidak memberitahuku? Mungkin aku bisa membantu. Melihat wajah munafik ini, Dong Yulan sungguh-sungguh merasa jijik luar biasa. Namun, dia tidak berani berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menahannya. Dong Yulan, kami semua tahu bahwa kamu sedang merasa sangat sedih sekarang, tetapi itu sudah terjadi. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Lebih baik kamu kembali dan berduka untuk Dong Cha. Tidak. Lebih baik kami mengirimmu kembali. Ini perjalanan yang panjang. Jika terjadi sesuatu di tengah jalan, itu akan menjadi tragedi lain. Dong Yuerong dan dua orang lainnya juga berjalan keluar dan tersenyum pada Dong Yulan. Namun, ada niat membunuh yang tersembunyi di balik senyuman mereka. Meskipun Dong Yulan tidak bisa merasakan niat membunuh mereka bertiga, ada kegelisahan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Rasionalitasnya mengatakan bahwa dia tidak boleh membiarkan mereka berempat mengantarnya kembali. Dia segera membungkuk dan berkata, tidak perlu merepotkan ketiga komandan. Aku bisa kembali sendiri. Tidak masalah, tidak masalah. Mereka bertiga melambaikan tangan dan tertawa. Apa yang harus saya lakukan? Dong Yulan menjadi bingung. Jelaslah mereka sedang berbuat jahat. Tepat saat Dong Yulan kebingungan dan kehilangan arah, dua sosok lainnya melangkah ke udara dan datang. Bagaimana kita bisa menyusahkan ketiga komandan untuk mengawal tamu yang kita undang? Tawa yang arogan, mendominasi, dan tak masuk akal itu pun bergulir. Oh tidak. Dong Han Zong dan tiga orang lainnya terkejut. Ekspresi lelaki tua berambut hitam itu berubah drastis saat itu juga. Bagaimana mereka berdua mendapatkan berita itu? Dong Yulan sangat gembira. Putrinya tidak berbohong padanya. Mereka berdua benar-benar datang untuk menyelamatkannya secara langsung. Itu benar. Keduanya adalah setan dalam dan Lu Ji Ajin. Setelah Dong Kin mengirim pesan ke Qin Fei Yang, Qin Fei Yang segera memberitahu setan dalam. Baru pada saat itulah para iblis dalam mengetahui bahwa Dong Yulan telah tiba di gunung ibu kota Kaisar. Suara mendesing. Segera. Keduanya tiba di atas lempengan batu. Para iblis dalam melirik Dong Yulan, lalu melirik Dong Han Zong dan tiga lainnya. Kemudian, mereka menatap lelaki tua berambut hitam itu dan tertawa kejam. Aku benar-benar tidak menyangka ada orang yang berani membuat masalah tepat di bawah hidung kita. Mata lelaki tua berambut hitam itu bergetar. Wajahnya berubah pucat pasi. Alasannya karena mereka berdua datang sendiri. Ini berarti apa yang telah dia lakukan sebelumnya telah terungkap. Berlutut. Mata para iblis batin tiba-tiba menjadi dingin. Aura pembunuh yang mengerikan meletus dan menyerbu ke arah lelaki tua berambut hitam itu seperti air bah. Tubuh lelaki tua berambut hitam itu bergetar, dan dia dengan cepat melihat ke arah Dong Han Zong dan ketiga panglima besar. Apakah ada gunanya melihatnya? Apakah mereka masih berani membantumu? Wajah para iblis batin penuh dengan penghinaan. Mereka hanya memperlakukan Dong Han Zong dan tiga panglima besar seperti udara. Mereka berkata dengan dingin, aku menyuruhmu berlutut, tidakkah kau mendengarku? Aura pembunuh yang mengerikan langsung menenggelamkan lelaki tua berambut hitam itu. Orang tua berambut hitam itu gemetar di tempat dan berlutut di tanah dengan lemah. Benar-benar mendominasi. Dong Yulan bergumam. Apakah ini aura Lu Yun Tian? Bahkan orang yang kuat seperti dia yang memiliki keinginan dari surga tidak berani bertindak gegabuh di hadapannya. Kemudian, dia menatap Dong Han Zong dan tiga panglima besar. Wajah mereka jelek sekali. Namun, mereka tidak berani bertindak. Satu orang mampu mengintimidasi semua orang. Hal ini membuat Dong Yulan tiba-tiba melihat harapan. Para iblis batin mendarat di depan lelaki tua berambut hitam itu selangkah demi selangkah dan tertawa kejam. Aku mengagumi keberanianmu. Bahkan sekarang, kau masih berani melawan kami. Jangan bilang kau pikir Dong King Yuan, Dong Han Zong, dan sembilan panglima besar dapat melindungimu. Saya minta maaf. Aku sempat bingung dan melakukan hal bodoh seperti itu. Lu Yun Tian. Tidak, 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 Tuan Lu. Tolong beri aku jalan keluar dan biarkan aku hidup. Lelaki tua berambut hitam itu ketakutan. Tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka masalah itu akan terbongkar. Kedua saudara ini bahkan berani membunuh Dong King Yuan. Bukankah menyinggung mereka sama saja dengan mencari kematian? Bahkan jika Lu Yun Tian membunuhnya di sini, Kaisar tidak akan mengatakan apapun. Karena inilah yang dimintanya. Jika kau ingin aku melepaskanmu, silakan. Apa yang kau minum tadi, sekarang keluarkan dua kali untukku. Kata setan dalam. Baiklah, baiklah. Orang tua berambut hitam itu menganggup dan segera mengeluarkan senjata ilahi berdaulat yang diberikan Dong Yulan kepadanya. Aku bilang dua kali lipat untukmu. Mata iblis dalam terasa dingin. Ah. Tubuh lelaki tua berambut hitam itu menegang dan buru-buru berkata. Namun, senjata ilahi berdaulat yang ada padaku diberikan kepadaku oleh Kaisar. Jika aku mengeluarkannya, Kaisar akan menghukumku. Apa hubungannya denganku? Saya hanya ingin hasilnya sekarang. Kata setan dalam. Orang tua berambut hitam itu putus asa. Akan tetapi, Dong Han Zhong dan ketiga panglima besar tidak membantunya karena mereka bersekongkol satu sama lain. Pada akhirnya, di bawah paksaan iblis dalam, dia hanya bisa dengan patuh mengeluarkan senjata ilahi berdaulat dan memberikannya kepada iblis dalam. Para iblis dalam tidak menerimanya. Dengan lambayan tangannya, dua senjata ilahi berdaulat jatuh di depan Dong Yulan. Ini untukku. Dong Yulan menatap setan dalam dengan tak percaya. Kamu tidak menginginkannya. Setan dalam diri tertawa. Ya, ya, ya. Terima kasih, Tuan. Dong Yulan sangat berterima kasih. Tapi, dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya akan mendapatkan kembali senjata ilahi berdaulat yang telah dia berikan, tetapi dia juga akan mendapatkan satu lagi. Tiba-tiba, setan dalam mengangkat lengannya dan mencengkeram kepala lelaki tua berambut hitam itu. Kelima jarinya mengerahkan kekuatan, dan kepala lelaki tua itu meledak di tempat. Roh lelaki tua itu melarikan diri karena ketakutan. Ini hanya pelajaran. Jika kamu berani melakukannya lagi, itu tidak akan semudah itu. Enyahlah. Kata setan dalam. Mendengar hal itu, arwah lelaki tua berambut hitam itu pun kabur ketakutan, seakan-akan telah diberi amnesti. Luar biasa. Hati Dong Yulan kacau balau. Ini Lu Yuntian. Dia benar-benar tiran, sampai-sampai hal itu mengejutkan. Sampah seperti kau berani bersikap gegabuh. Wajah iblis batin penuh dengan penghinaan. Kemudian, tatapannya jatuh pada Dong Kian dan dua orang lainnya. Dia bercanda, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mengawal tamu yang kita undang? Kebetulan saja kita punya waktu sekarang. Mengapa kita tidak mengawalnya bersama? Kita bisa ngobrol seru dalam perjalanan. Pupil mata ketiganya mengecil. Dong Kian berkata dengan rasa bersalah. Maaf, kami tidak punya waktu sekarang. Setelah mengatakan itu, mereka ingin pergi. Para iblis batin melangkah di depan pintu masuk, menghalangi jalan mereka bertiga. Ia tertawa dan berkata, tidak masalah jika kalian tidak punya waktu. Yang penting kita punya waktu. Apa yang kamu inginkan? Ekspresi ketiganya penuh kewaspadaan. Tidak ada apa-apa. Saya hanya ingin mengobrol baik-baik dengan Anda. Setan dalam diri tertawa. Tidak ada waktu. Wajah ketiga orang itu dingin. Mengobrol. Bodoh sekali aku jika mempercayaimu. Tidak ada waktu. Bukankah ini terlalu berlebihan? Kau punya waktu untuk mengawal Dong Yulan, tapi kau tidak punya waktu untuk mengobrol dengan kami. Oh benar. Aku hampir lupa. Bukankah Kaisar memintamu untuk menghadap tembok dan merenungkan kesalahanmu selama tiga tahun? Mengapa kamu masih berkeliaran di luar? Jangan bilang kau bahkan tidak peduli dengan perintah Kaisar. Tidak, aku harus membawamu menghadap Kaisar untuk berunding dengannya. Setan dalam memandang ketiganya dengan ekspresi jenaka. B asteris jingan, jangan pergi terlalu jauh. Ekspresi ketiganya berubah. Meskipun semua orang tahu dalam hati mereka bahwa Kaisar ingin mereka menghadap tembok dan merenungkan kesalahan mereka, itu tidak lebih dari sekadar formalitas. Namun, jika kedua saudara ini bersikeras bersikap serius, Kaisar akan benar-benar menghukum mereka demi wajah dan martabat Kaisar. Melakukan hal yang terlalu jauh. Haha. Siapa yang bertindak terlalu jauh? Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Sekelompok sampah. Kau ingin aku melepaskanmu, kan? Baiklah, merangkaklah ke gunung ibu kota Kekaisaran dengan berlutut. Setan dalam mencibir. Apakah tamu? Kau ingin kami merangkak ke gunung ibu kota Kekaisaran dengan berlutut? Wajah ketiganya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah orang ini berbicara sambil tidur? Mereka adalah komandan pasukan Dewa Kematian. Dari segi status, mereka setara. Apa haknya untuk membuat mereka merangkak berlutut? Pikirkan baik-baik, Kaisar sudah memanjakanmu sekali. Jika dia tahu kau bersekongkol dengan para penjaga di sini untuk membunuh Dong Yulan, apa akibatnya? Setan dalam mencibir. Dong Kun berkata dengan marah, Jika kamu ingin mengutuk seseorang, kamu selalu dapat menemukan Dalih. Kamu mengatakan bahwa kami ingin membunuh Dong Yulan, di mana buktinya? Tunjukkan buktinya kalau berani. Bukankah lelaki tua terkutuk itu saksi terbaik? Mengapa kita tidak mencarinya dan membawanya ke istana untuk menemui Kaisar? Setan dalam mencibir. Mata ketiganya bergetar. Para iblis batin tersenyum tipis. Ikutlah dengan kami untuk menemui Kaisar atau merangkak ke gunung ibu kota Kekaisaran dengan berlutut. Pilihlah sendiri. Tubuh mereka bertiga gemetar. Mereka hampir gila. Mengapa mereka selalu bertemu keduanya di manapun mereka berada? Yang paling penting adalah mereka berdua selalu membawa sesuatu. Dong Hanzong mengangkat alisnya dan berkata dengan suara rendah, Apa untungnya bagimu? Jangan lupa bahwa Dong Cha adalah orang yang menyakitimu. Tidak ada jalan lain. Tim ke-10 kita sekarang kekurangan orang. Dan Dong Yulan berjanji pada kita bahwa semua ahli kehendak surga di klannya akan bergabung dengan tim ke-10 kita. Lagipula, itu bukan salah keluarganya. Dong Cha memang salah, tapi Dong Yulan dan yang lainnya tidak. Kita tetap harus menjadi orang yang punya hati nurani, kan? Para setan dalam menatap Dong Hanzong dengan mata penuh ejekan. Dia tidak secara sengaja menargetkan Dong Hanzong. Karena dengan kekuatan dan bakat Dong Hanzong, bahkan jika dia telah melakukan kesalahan besar, selama dia tidak mengkhianati kerajaan ilahi atau dinasti tengah, Kaisar akan bersikap lunak. Jadi menargetkannya tidak berarti banyak. Mendengar ini, Dong Hanzong menahan amarah di hatinya dan meninggalkan Dong Yuerong dan yang lainnya. Dia melangkah ke gunung ibu kota Kekaisaran tanpa melihat ke belakang dan menghilang. Bajingan kecil itu, beraninya dia meninggalkan kita sendiri. Kemarahan ketiganya mencapai puncaknya. Bukankah itu normal? Apakah menurutmu Dong Hanzong benar-benar menghormatimu? Tidak. Di matanya, apalagi sampah sepertimu, aku khawatir Dong King Yulan pun hanya bidak catur di tangannya. Setan dalam mengejek. Benar-benar sekelompok orang yang naif. Bagaimana seseorang ambisius seperti Dong Hanzong bisa memperlakukan orang lain dengan tulus? Ketiga tangan mereka mengepal. Ayo cepat. Jangan suruh aku melakukannya. Kalau tidak, tidak akan semudah merangkak masuk. Mata para iblis batin berkilat dingin. Jelas, mereka sudah kehilangan kesabaran. Pada saat yang sama, tangan Lu Ji Ajin yang tersembunyi di balik lengan bajunya memegang batu transmisi. Ada senyum tipis di wajahnya. 4478. Melihat ekspresi para iblis dalam, Dong Kian dan dua orang lainnya tahu bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Jika mereka tidak merangkak sambil berlutut, mereka harus menemui Kaisar. Bagi mereka, situasinya bahkan lebih buruk. Karena Kaisar telah memberi mereka kesempatan. Terakhir kali di Istana Kekaisaran, Kaisar secara pribadi mengatakan bahwa dia tidak ingin hal ini terjadi lagi. Meskipun Kaisar telah melindungi mereka, kesabaran setiap orang ada batasnya. Jika batas ini dilampaui, bencana akan datang. Mereka tidak berani membayangkan. Kalau murka Kaisar sampai datang, malapetaka apa yang akan terjadi. Karena itu, mereka menggertakkan gigi, menahan keluhan, berlutut dalam kehampaan, dan merangkak ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran selangkah demi selangkah. Hai! Setan dalam diri tertawa. Kamu masih terlalu mudah untuk bertarung denganku. Dong Yulan menyaksikan seluruh proses itu. Pada saat ini, hanya ada satu kata di hatinya, kuat. Tiba-tiba, dia merasa sedikit konyol. Suaminya sebenarnya telah melebih-lebihkan kemampuannya dan bergabung dengan Dong Han Zong dan yang lainnya dalam berkomplot melawan dua makhluk mengerikan itu. Orang semacam ini bukanlah orang yang bisa disinggung sama sekali. Untung, putrinya memiliki kemampuan untuk membuat hubungan ini, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena dibandingkan dengan balas dendam Dong Han Zong, Dong King Yuan, dan sembilan komandan, dia lebih takut dengan balas dendam kedua orang ini. Jika putrinya tidak menyadari hubungan ini, lalu berdasarkan tindakan suaminya, kedua orang ini pasti akan membalas dendam pada keluarganya. Saat itu, dia takut keluarganya akan berakhir dengan pemusnahan. Dong Qian dan dua orang lainnya akhirnya mendaki Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Langsung, ketiganya berdiri dan menoleh untuk melihat ke arah iblis dalam dan Lu Ji Ajin. Cahaya dingin melintas di mata mereka, lalu mereka berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Terlalu menilai diri sendiri. Para setan dalam tersenyum meremehkan dan menatap Dong Yulan. Dong Yulan menyapa kedua komandan. Dong Yulan buru-buru membungkuh. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Lu Ji Ajin tersenyum tipis, menatap batu transmisi di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, aku sudah tahu tujuan kunjunganmu. Biarkan keinginan kuat surga di keluargamu datang dan melapor kepadaku kapan saja. Terima kasih, Tuan. Dong Yulan sangat berterima kasih. Akhirnya, dia menemukan penyokong. Dan dia merupakan pendukung yang bahkan Dong King Yuan tidak bisa berbuat apa-apa. Lu Ji Ajin menambahkan, selain itu, anak-anak muda yang paling berprestasi di keluarga Anda juga dapat menjadi anggota cadangan tim ke-10 kami. Terima kasih. Dong Yulan terus meminta maaf. Dia tidak bodoh. Orang ini melakukan ini untuk melindungi anak-anak muda di keluarganya. Karena selama mereka berstatus anggota cadangan, Dong Han Zong dan yang lainnya tidak akan berani berurusan dengan mereka secara terbuka. Itu bahkan lebih penting. Begitu mereka menjadi anggota cadangan, kedua orang ini akan dapat melindungi mereka secara sah. Namun, kau harus membantuku sedikit. Mata Lu Ji Ajin berbinar. Silakan berikan perintah Anda. Dong Yulan menunjukkan rasa hormatnya yang sebesar-besarnya. Dua orang di depannya adalah wali keluarganya. Dia tidak bisa bersikap ceroboh. Lu Ji Ajin mengangkat lengannya dan memperlihatkan batu transmisi suara dewa di tangannya. Melihat batu transmisi suara ilahi, Dong Yulan sedikit bingung. Bangun jembatan kontrak. Lu Ji Ajin tersenyum. Ah! Dong Yulan sedikit terkejut. Ia sangat terharu dengan bantuan yang tak terduga itu dan buru-buru mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Betapa besarnya kehormatan yang Anda peroleh saat dapat membuat kontrak dengan orang ini. Setelah membangun jembatan kontrak, Lu Ji Ajin mengirim gambar rekaman ke Dong Yulan. Dong Yulan terkejut dan bertanya dengan curiga, apa yang kamu lakukan? Bantu saya menyebarkan berita ini. Lu Ji Ajin tersenyum. Apa? Dong Yulan tercengang. Rekaman itu berisi adegan Dong Kian dan dua orang lainnya mendaki gunung ibu kota kekaisaran. Jika Dong Kian dan dua orang lainnya tahu bahwa dialah yang menyebarkan berita itu, mereka akan berusaha keras untuk membalas dendam padanya. Meskipun dia sekarang memiliki Lu Yun Tian dan saudaranya sebagai pendukungnya, lebih mudah menghindari tombak terbuka daripada anak panah di kegelapan. Jangan khawatir. Dong Kian dan yang lainnya hanya akan berpikir bahwa kamilah yang menyebarkan berita itu, bukan kamu. Aku terlalu malas untuk keluar, jadi aku memintamu melakukannya untukku. Lu Ji Ajin tersenyum tipis. Dong Yulan merasa itu masuk akal. Lagi pula, di mata Dong Kian dan yang lainnya, dia hanyalah sosok kecil. Bagaimana dia berani melakukan hal seperti itu? Lalu dia bertanya dengan curiga, tapi mengapa kamu melakukan ini? Sekarang, sepuluh keluarga garis dan keluarga garis lainnya memiliki hubungan dekat dengan Dong King Yuan dan yang lainnya. Khususnya sepuluh keluarga garis keturunan, mereka bersekongkol dengan mereka, jadi saya harus menunjukkan kepada mereka siapa bosnya. Adapun keluarga inti, ketika mereka melihat video ini dan Dong King Yuan serta yang lainnya meminta maaf kepada kami di depan umum di panggung hukuman, masalah ini pasti akan berdampak besar pada mereka. Menggabungkan kedua hal ini, selama mereka cukup pintar, mereka akan membuat pilihan yang bijak. Lu Ji Ajin tersenyum. Jadi maksudmu, begitu keturunan langsung ini melihat video ini, mereka akan datang untuk menjilatmu dan mengizinkan para ahli kehendak surga dari klan mereka untuk memasuki pasukan ke sepuluh. Dong Yulan bertanya. Itu benar. Lu Ji Ajin mengangguk. Luar biasa. Dong Yulan bergumam. Di satu sisi, hal itu dapat mengintimidasi sepuluh keluarga garis keturunan dan di sisi lain, hal itu dapat membuat keluarga garis keturunan lainnya menyerah. Dapat dikatakan bahwa hal itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Tidak. Seharusnya seperti membunuh tiga burung dengan satu batu. Karena selain mengintimidasi sepuluh keluarga garis keturunan dan keluarga garis keturunan lainnya, ia juga mempermalukan Dong Qian dan yang lainnya. Pergi. Jika ada sesuatu di masa depan, jangan datang ke gunung ibu kota kekaisaran. Kirim saja pesan kepadaku. Lu Ji Ajin tersenyum. Ya. Saya permisi dulu. Dong Yulan menjawab dengan hormat. Kemudian dia berbalik dan mengaktifkan artefak ilahi teleportasi ruang waktu dan pergi dengan gembira. Ada apa denganmu? Aku memintamu melakukan hal kecil, tapi kau malah berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Di sebuah halaman, Dong Qing Yuan menatap Dong Han Zong lalu Dong Yue Rong dan dua orang lainnya yang tertutup debu. Wajahnya penuh amarah. Ini salah kami karena tidak melakukan pekerjaan kami dengan baik. Tolong hukum kami. Mereka bertiga cemberut dan marah. Bukan saja mereka mengalami penghinaan yang begitu besar, tetapi mereka juga ditegur ketika kembali. Dua saudara terkutuk ini, cepat atau lambat aku akan membuat kalian membayar harganya. Pada saat yang sama, mereka menatap Dong Han Zong dengan marah. Mengapa kamu menatapku? Dong Han Zong mengerutkan kening. Kamu masih berani bertanya. Kamu tidak tahu. Kau benar-benar meninggalkan kami dan meninggalkan kami sendirian. Kata Dong Kun dengan marah. Bodoh. Dong Han Zong mencibir dan tidak menyembunyikannya sama sekali. Dia benar-benar tidak memberi mereka muka apapun. Apa katamu? Mereka bertiga sangat marah. Dong Qing Yuan mendengus dan berkata, Dong Han Zong benar. Kalian semua bodoh. Komandan Korps. Mereka bertiga menatap Dong Qing Yuan dengan tak percaya. Kami telah berjuang bersama kalian selama bertahun-tahun. Meskipun kami tidak memberikan kontribusi apapun, kami telah bekerja keras. Tidak apa-apa jika kalian tidak membela kami sekarang, tetapi kalian sebenarnya membantu Dong Qing Yuan. Apa artinya ini? Apa yang bisa dilakukan Dong Han Zong saat menghadapi Lu Yun Feng dan yang lainnya? Apakah mereka akan membiarkanmu pergi karena Dong Han Zong? Jangan terlalu naif. Kepergian Dong Han Zong adalah pilihan paling bijaksana. Karena jika dia tetap tinggal untuk membantumu, mengingat karakter Lu Yun Feng dan yang lainnya, mereka pasti akan membuat keributan besar. Saat itu, kamu tidak akan merangkak ke gunung ibu kota kaisar dengan berlutut. Anda mungkin dipecat saat itu juga, atau bahkan kehilangan nyawa. Dong Qing Yuan menatap mereka bertiga dengan marah. Mereka benar-benar tidak punya otak. Berdasarkan apa yang kau katakan, dia melakukan ini untuk kebaikan kita sendiri. Dong Yue Rong dan dua orang lainnya sangat tidak senang. Bukankah dia hanya takut melibatkan dirinya sendiri? Alasan macam apa itu? Karena dalang masalah ini adalah Dong Qing Yuan. Dong Qing Yuan lah yang menyuap para penjaga di pintu masuk gunung ibu kota kaisar. Dong Qing Yuan lah yang meminta mereka membunuh Dong Yulan. Jika kaisar meneruskan masalah ini, sebagai dalang, dia pasti akan disalahkan. Dia melakukan itu demi kebaikanmu sendiri. Kita hentikan masalah ini di sini. Aku tahu kau merasa sangat dirugikan sekarang, tetapi apapun yang terjadi, setidaknya kita tidak membuat kaisar khawatir. Itu adalah berkah tersembunyi. Kata Dong Qing Yuan. Mengapa kedua bajingan kecil ini begitu sulit dihadapi? Mata Dong Han Zhong berbinar. Dia menatap Dong Qing Yuan dan berkata, Guru, tidakkah menurutmu ini aneh? Apa yang aneh? Dong Qing Yuan tertegun dan menatapnya dengan curiga. Para penjaga di gunung ibu kota kaisar jelas tidak memberitahu Lu Yun Feng dan yang lainnya. Bagaimana mereka tahu bahwa Dong Yulan ada di luar? Mereka bahkan tahu bahwa para penjaga mengambil salah satu senjata ilahi berdaulat Dong Yulan. Yang terpenting, mereka datang tepat waktu. Saya tidak percaya mereka memiliki kemampuan untuk meramal masa depan. Dong Han Zhong mengerutkan kening. Memang agak aneh. Mendengar ini, Dong Qing Yuan mengangguk. Saya mendengar dari penjaga bahwa Dong Yulan pergi saat itu, tetapi tiba-tiba kembali. Tidak lama setelah dia kembali, Lu Yun Tian dan yang lainnya bergegas datang. Mungkinkah sesuatu terjadi saat Dong Yulan pergi? Dong Yuerong curiga. Komandan Legion, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tiba-tiba, terdengar suara. Kemudian, sesosok tubuh bergegas masuk ke halaman. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Meskipun sudah tua, dia tampak kemerahan dan bersemangat. Ini adalah komandan tim kedua, Dong Haitian. Ada apa? Kenapa kamu panik sekali? Dong Qing Yuan dan yang lainnya menatapnya dengan curiga. Dong Haitian hendak berbicara ketika dia tiba-tiba melihat Dong Kun dan dua orang lainnya. Dia ragu-ragu. Berbicara. Dong Qing Yuan mengangkat alisnya. Sebelumnya, saya tiba-tiba menerima video dari salah satu anggota tim kedua. Setelah Dong Haitian selesai berbicara, dia mengeluarkan batu transmisi suara. Saat dia melambaikan tangannya, sebuah video perlahan terbuka. Itu adalah video Dong Kun dan dua orang lainnya yang berlutut dan merangkak ke gunung ibu kota Kaisar. Apa? Siapa yang menyebarkan ini? Dong Kun dan dua orang lainnya sangat marah. Jika video ini disebarkan, bagaimana mereka bisa menghadapi orang lain? Bukankah ini akan menjadi lelucon? Apakah kamu masih perlu memikirkannya? Itu pasti mahakarya Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian. Dong Han Zong mencibir. Berengsek. Ketiganya mengepalkan tangan, tatapan mata mereka amat muram. Saya pikir saya seharusnya memahami kebenaran masalah ini. Mata Dong Han Zong berbinar. Kebenaran apa? Dong Qing Yuan memandang Dong Qing Yuan. Ini adalah jebakan yang dibuat Lu Yun Tian dan Dong Yulan untuk kita, kata Zhang Xuan. Mereka seharusnya tahu sebelumnya bahwa para penjaga di pintu masuk gunung ibu kota Kaisar telah disuap oleh kita. Mereka seharusnya menduga bahwa Dong Yulan akan datang ke gunung ibu kota Kaisar dan akan berada dalam posisi yang sulit. Jadi, mereka sengaja membiarkan Dong Yulan datang ke sini, membuat kita berpikir bahwa Dong Yulan datang ke sini untuk mencari perlindungan, sehingga bisa memancing kita untuk menyerang Dong Yulan. Sebenarnya Dong Yulan sudah tunduk pada mereka. Saat dia pergi di tengah jalan, dia pasti pergi untuk memberitahu Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian. Kata Dong Han Zong. 4479. Mereka memang ganas. Dong Qing Yuan sangat marah ketika mendengar itu. Mereka memasang perangkap ini dan merekamnya dengan sengaja. Sekarang, mereka menyebarkannya kemana-mana. Tidak diragukan lagi mereka ingin membalas dendam kepada kita. Dong Han Zong berkata dengan suara yang dalam. Cerdas. Dong Qing Yuan memandang Dong Han Zong dengan kagum. Anda menyanjung saya, guru. Sangat mudah untuk mengetahui trik-trik remeh seperti itu. Dong Han Zong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Meski begitu, dia tampak agak puas. Tapi benarkah demikian? Dia tidak tahu bahwa dia hanya mencoba menjadi pintar. Semua orang tahu bagaimana menjadi bijak dalam melihat ke belakang. Jika kamu memang mampu, mengapa kamu tidak memikirkannya saat berada di pintu masuk? Dong Qing Yuan tiba-tiba mencibir. Ekspresi Dong Han Zong membeku. Dia melirik Dong Qing Yuan dari sudut matanya. Ada sedikit kemarahan di antara alisnya. Apakah Anda mencoba menjatuhkan saya? Jangan pikir aku tidak berani menyentuhmu hanya karena kau adalah panglima pasukan dewa kematian dan orang kepercayaan guru. Kalau kau memprovokasiku, aku bahkan akan membunuh Raja Surga. Mereka mungkin punya motif lain untuk melakukan ini. Dong Haitian buru-buru berkata ketika dia melihat suasana tegang. Apa itu? Semua orang menatapnya dengan bingung. Untuk mengintimidasi sepuluh klan besar dan klan linier lainnya. Kata Dong Haitian. Itulah akar masalahnya. Itu memang motif Lu Jia Jin. Dong Han Zong hanya bersikap sedikit pintar. Namun, dia tidak hanya tidak menyadarinya, tetapi dia juga merasa puas diri dan puas diri. Dia adalah badut yang khas. Sesuai harapan. Sentral dinasti dilanda badai yang belum pernah terjadi sebelumnya saat video tersebut tersebar di area yang luas. Sepuluh klan besar terdiam. Mereka semua memikirkan hal yang sama. Dong Qing Yuan dan yang lainnya telah jatuh ke tangan saudara Lu lebih dari sekali. Mungkinkah kebangkitan kedua saudara ini tidak dapat dihentikan? Jika memang begitu, haruskah mereka mempertimbangkannya kembali dengan serius dan memilih pihak baru? Klan-klan garis keturunan menaruh harapan mereka pada Dong Qing Yuan dan yang lainnya. Namun, hanya dalam beberapa hari, Dong Qing Yuan dan yang lainnya telah jatuh ke tangan kedua bersaudara ini. Ini membuat mereka menyadari bahwa pilihan mereka sebelumnya mungkin merupakan kesalahan. Berdasarkan situasi saat ini, Dong Qing Yuan dan yang lainnya bukanlah tandingan saudara-saudara itu. Patriark, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Para ahli dari keluarga langsung kedua berkumpul bersama pada saat ini, menatap seorang pria parubaya yang duduk di atas. Mendesah. Siapa yang mengira mereka akan begitu kuat? Dong Qing Yuan, Dong Hansong, dan sembilan marsikal agung lainnya bukanlah tandingan mereka. Dong Yulan ini telah membuat pilihan yang tepat. Pria parubaya itu mendesah. Dilihat dari situasi saat ini, Dong Qing Yuan dan yang lainnya tidak sebanding dengan mereka. Mengapa kita tidak bergabung dengan mereka juga? Kata seorang pakar dari klan tersebut. Orang ini adalah seorang ahli yang telah memahami kehendak Dao Surgawi. Perkataan seseorang yang memahami kehendak Dao Surgawi masih memiliki bobot yang besar. Mendengar ini, pria parubaya itu memandang para ahli lainnya dan bertanya, Apa pendapat kalian semua? Semua orang terdiam sejenak sebelum mengangguk. Hanya dengan mengandalkan penyokong yang lebih stabil, dia dapat memiliki ruang untuk bertahan hidup. Baiklah. Aku akan pergi ke Gunung Ibu Kota Kekaisaran untuk mencarinya sekarang. Pria parubaya itu berdiri. Dia telah kehilangan kesempatan terakhir kali. Kali ini, dia tidak bisa ragu lagi. Hari demi hari berlalu, para anggota klan keluarga langsung utama membuat pilihan mereka satu demi satu. Meskipun Dong King Yuan masih ikut campur dalam masalah ini, tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan omong kosongnya lagi. Hasilnya, setengah tahun kemudian, semua klan keluarga langsung telah tunduk kepada Setan Dalam dan Lu Ji Ajin. Seseorang harus mengakuinya. Meskipun ada banyak klan keluarga langsung, jumlah ahli dengan kehendak daus surgawi benar-benar tidak sebanding dengan 10 klan keluarga langsung teratas. Secara total, hanya ada sedikit lebih dari 1.200 pakar. Di permukaan, ada lebih dari 5.000 ahli dengan kehendak daus surgawi di dinasti tengah. Dengan kata lain, tidak termasuk klan keluarga langsung dan beberapa ahli tersembunyi, 10 klan keluarga langsung teratas mencakup lebih dari setengahnya. Namun bagi Inner Demons dan Lu Ji Ajin, ini juga merupakan awal yang baik. Mereka percaya bahwa seiring meningkatnya gengsi mereka di masa mendatang, 10 klan keluarga langsung teratas mungkin akan berdiri di pihak mereka. Namun, meskipun tidak banyak ahli dengan kehendak daus surgawi, ada banyak anggota cadangan di tim ke-10. Di antara anggota cadangan tersebut, terdapat murid jenius dari klan keluarga langsung dan bakat-bakat muda dari klan keluarga sampingan. Pendeknya, lebih dari separuh anak muda yang sangat berbakat di dinasti tengah direkrut ke tim ke-10. Karena generasi muda memiliki mentalitas penyembahan berhala. Kekuatan dan keberanian yang ditunjukkan oleh Iblis Batin dan Lu Ji Ajin layak disebut sebagai idola. Jadi, para pemuda ini pada dasarnya mengambil inisiatif untuk bergabung dengan tim ke-10. Dari segi kualitas, tim ke-10, jika tidak termasuk Inner Demons dan Lu Ji Ajin, dibandingkan dengan sembilan tim lainnya, sangatlah berbeda. Tetapi, dalam hal skala, tim ke-10 saat ini layak menjadi yang pertama. Pada saat yang sama, ada pertanyaan lain yang membingungkan semua orang. Sudah setengah tahun, mengapa tidak ada pergerakan dari Qin Fei Yang, Sigila Mo, Raja Serigala Bersayap Emas, Raja Iblis Singalaut. Kalau saja Dinasti Tengah tidak dalam keadaan terkunci, semua orang akan mengira mereka telah meninggalkan Dinasti Tengah. Di mana sebenarnya orang-orang ini bersembunyi. Tetapi bahkan jika Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak bergerak, para anggota pasukan Dewa Kematian yang bersembunyi di kota-kota besar tidak berani menurunkan kewaspadaan mereka. Suatu malam. Di barat daya Dinasti Tengah. Di pegunungan terpencil. Seorang wanita berpakaian hitam bagaikan hantu di malam hari. Ia melewati hutan dan mendarat di puncak gunung yang tingginya beberapa ratus meter. Wanita ini adalah Dong Qin, yang telah menghilang selama setengah tahun. Dia berdiri diam di tepi tebing, menatap ngarai yang tak jauh di depannya. Ngarai ini sangat besar. Rumit dan rumit. Melihat ke bawah dari langit, bentuknya seperti labirin. Dan melihat sekeliling, di ngarai itu, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, binatang buas ada di mana-mana, dan tidak ada seorang pun yang hidup dapat ditemukan. Namun, ngarai yang begitu terpencil itulah yang sangat menarik perhatian Dong Qin saat ini. Setelah setengah tahun, akhirnya aku tahu keberadaan keluargamu. Sekarang, aku akan membalasmu dua kali lipat atas penderitaan yang kau berikan padaku. Dong Qin bergumam, matanya menampakkan niat membunuh yang menusuk. Ledakan. Momen berikutnya. Dia melambaikan tangannya, dan hukum tertinggi dari tujuh hukum tertinggi muncul entah dari mana. Kehendak Dao Surgawi meledak. Mengikuti dengan saksama. Hukum tertinggi ketujuh dari hukum tertinggi, dengan kekuatan ilahi yang dahsyat, melesat ke ngarai bagai meteorit. Disertai ledakan keras, sebuah pesona muncul dari udara tipis di atas ngarai. Ini adalah mantra yang dibentuk dengan menggabungkan kekuatan hukum. Mantra ini bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan dan benar-benar menghalangi tujuh kekuatan mendalam utama Dong Qin. Siapa ini? Beraninya kau datang ke sini untuk membuat masalah. Terdengar teriakan dingin. Tiga orang meledak keluar dari pesona itu, dan mereka sebenarnya berisi kehendak Dao Surgawi. Ini bukan aura binatang, tetapi aura manusia. Namun di ngara itu, kecuali binatang buas, tidak ada kehidupan manusia. Bagaimana bisa ada aura manusia? Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan terkejut dengan ini. Namun, Dong Qin tidak terkejut sama sekali. Seolah-olah dia sudah lama mengetahui semua ini. Ledakan. Momen berikutnya. Kekuatan mendalam tertinggi keluar dari pesona, dan semuanya adalah kekuatan mendalam tertinggi dari hukum tertinggi. Sebanyak delapan belas dari mereka bergegas menuju tujuh kekuatan mendalam tertinggi Dong Qin. Semut. Untuk ini, Dong Qin hanya tersenyum menghina. Sejumlah besar energi mengalir keluar dari tubuhnya. Ledakan. Momen berikutnya. Sebuah wilayah emas pucat muncul. Domain ini hanya sekitar lima kaki, dan rune misterius tergantung di dalamnya. Dengan munculnya domain ini, aura Dong Qin langsung meroket. Itu benar. Ini adalah wilayah kekuasaannya, wilayah surga luas. Pergilah ke neraka. Mengikuti kata-katanya yang dingin. Tujuh hukum tertinggi yang mendalam sekali lagi meledak dengan kehendak Dao Surgawi. Ini setara dengan keinginan ganda Dao Surgawi. Ini. Wilayah surga yang luas. Itu kamu. Sebuah suara tua terdengar dalam pesona itu, penuh ketidakpercayaan. Itu benar. Itu aku. Saya di sini untuk membalas dendam. Dong Qin tersenyum dingin. Tujuh jurus pamungkas terbanting ke depan. Delapan belas kekuatan mendalam utama milik pihak lain hancur di tempat. Segera setelah. Tujuh jurus pamungkas menghantam pesona itu lagi. Dengan suara retakan yang keras, pesona itu hancur. Sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Saat pesona itu hancur, pemandangan dingarai itu tiba-tiba berubah. Dingarai itu, semua binatang menghilang dalam sekejap. Ngarai yang awalnya tampak tandus kini berubah menjadi pegunungan hijau dan air yang jernih. Bahkan terlihat sungai yang berkelok-kelok dengan ikan-ikan yang berenang di dalamnya. Di kedua sisi sungai, tumbuhan tumbuh subur dan bunga liar bermekaran, menarik lebah dan kupu-kupu. Ini benar-benar berbeda dari ngarai yang mereka lihat sebelumnya. Jika ngarai yang mereka lihat sebelumnya adalah tanah kematian di mana bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh, ngarai itu sekarang adalah surga dengan lingkungan yang indah. Lebih-lebih lagi. Di tengah ngarai, ada juga sebuah desa kecil. Desa kecil ini memiliki sekitar 100 rumah tangga. Ada orang tua dan anak-anak. Meskipun tempat ini tampak seperti desa kecil yang tidak mencolok, orang-orang di sini semuanya mengenakan pakaian yang indah, memperlihatkan temperamen yang luar biasa. Pada saat ini, mereka semua berkumpul di desa, menatap dongkin yang berdiri di puncak gunung, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tiga orang yang memimpin. Yang satu adalah seorang lelaki tua berbadan bungkuk dan berambut putih. Yang seorang adalah seorang wanita setengah baya, berusia sekitar 30 tahun, mengenakan gaun panjang yang indah, rambut hitam panjangnya diikat tinggi, dengan jepit rambut giyok halus di ujung rambutnya, tampak anggun dan mewah. Orang terakhir adalah seorang pria parubaya, tingginya delapan kaki, kekar dan kuat seperti raksasa kecil, memancarkan aura gagah berani. Jelas sekali. Pesona sebelumnya tidak hanya melindungi desa ini, tetapi juga menciptakan ilusi sehingga meskipun orang lewat di sini, mereka tidak akan dapat menemukan desa kecil di bawah pesona tersebut. Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Dan apa maksudmu dengan apa yang kamu katakan sebelumnya? Kebencian mendalam apa yang kami miliki hingga kamu datang kepada kami untuk membalas dendam. Ketika dia sadar kembali, wajah lelaki tua berambut putih itu tampak cemberut dan bertanya dengan suara serak. 4.480. Butuh banyak waktu dan usaha untuk menemukan tempat ini. Aku tidak menyangka Dongkun bisa menyembunyikan kalian dengan sangat baik. Mungkinkah dia telah melakukan terlalu banyak hal buruk dan takut seseorang akan membalas dendam padanya? Adapun kebencian yang mendalam. Apakah kamu masih perlu bertanya padaku? Kamu tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Sebaiknya kau tanyakan pada putramu, Dongkun. Dongkin tersenyum dingin. Pada saat ini, matanya berwarna merah darah seolah-olah dia telah berubah wujud menjadi iblis perempuan. Mungkinkah? Lelaki tua berambut putih itu terkejut dan buru-buru berkata, kami telah mendengar tentang kematian ayahmu, tetapi dialah dalangnya. Putraku dihasut oleh ayahmu. Bagaimana kau bisa melampiaskan amarahmu pada kami? Haha. Dongkin mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Pada titik ini, dia masih berani mengatakan bahwa ayahnya adalah dalangnya. Tak termaafkan. Ayah Dongkun, istri Dongkun, saudara laki-laki Dongkun, dan putranya dan cucunya. Kalian semua, pergilah ke neraka. Dongkin tersenyum sinis. Tujuh misteri utama diaktifkan kembali. Kehendak ganda surga meletus, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan surga dan bumi saat menyerbu desa. Kalian semua, lari. Beritahu Dongkun agar kembali dan menyelamatkan kita. Orang tua berambut putih itu meraung. Berlari. Jangan terlalu naif. Tidak mudah bagiku untuk menemukan tempat ini. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu kabur? Dongkin tersenyum dingin. Dengan lambayan tangannya, sebuah penghalang muncul dan menyelimuti seluruh ngarai. Berengsek. Tenanglah. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Bisakah kamu pergi dan memeriksanya terlebih dahulu? Orang-orang di desa itu sangat ketakutan. Saya sangat tenang. Karena aku tenang, maka aku harus membunuh kalian semua dan mengubur kalian bersama ayahku. Dongkin tersenyum sinis. Saat suaranya jatuh, tujuh misteri utama menyerang. Pria tua berambut putih, wanita parubaya, dan pria kekar parubaya melawan. Tetapi itu tidak ada artinya. Ledakan. Ketika tujuh misteri pambungkas runtuh, tidak hanya seluruh desa, tetapi bahkan seluruh ngarai langsung berubah menjadi abu. Kecuali wanita setengah baya dan dua orang lainnya, semua orang terbunuh. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Bajingan. Ketiganya meraung. Rasa sakit seperti itu membuat mereka merasa patah hati. Kalian semua tahu betapa sakitnya hati ini. Saat aku mendengar kematian ayahku, aku merasakan hal yang sama. Aku benci itu. Meskipun ayahku salah, pelaku utamanya adalah Dong King Yuan, Dong Han Zhong, dan sembilan panglima besar. Aku harus membiarkan mereka merasakan penderitaan yang kuderita. Mati saja kalian semua. Dong Kin melambaikan tangannya, dan hamparan energi hukum menyembur keluar. Ketiganya menjerit memilukan, dan jiwa mereka musnah di tempat. Meski begitu, Dong Kin masih khawatir. Dia melepaskan penglihatan batinnya untuk mengamati sekelilingnya. Benar saja, tidak ada satu jiwapun yang selamat. Setelah memastikan tidak ada satu jiwapun yang lolos, dia melambaikan tangannya, dan penghalang itu pun menghilang. Domain surga cerah hanya dapat dipertahankan selama satu jam, tetapi itu sudah cukup untuk membunuh mereka. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan membuka terowongan ruang waktu untuk menuju tujuan berikutnya. Berikutnya, delapan tempat terpencil lainnya dibantai. Dalam waktu kurang dari satu jam, Han Zong Cheng, Dong Kin datang dengan aura pembunuh. Namun, dia tidak menunjukkan dirinya secara langsung. Dia berdiri di puncak gunung di luar kota dan memandang kota Han Zong dari jauh dengan sedikit keraguan di wajahnya. Keragu-raguannya saat ini bukan karena perasaannya sebelumnya terhadap Dong Han Zong, melainkan karena ia memiliki beberapa keraguan terhadap Han Zong Cheng. Han Zong Cheng berbeda dari tempat-tempat lain yang pernah dikunjunginya sebelumnya. Di sini, ada anggota tentara Dewa Kematian yang mengintai. Dan ada banyak orang di kota itu. Jika dia tidak dapat membunuh mereka semua, identitasnya akan terungkap. Karena identitasnya akan terbongkar, itu akan melibatkan anggota klannya, jadi ini membuatnya sangat ragu. Dong Han Zong, aku akan melepaskanmu dulu. Pada akhirnya, dia tetap memilih untuk berbalik dan pergi tanpa bersuara. Akal sehat mengalahkan kebencian dalam hatinya. Han Zong Cheng pasti akan dihancurkan, tetapi tidak sekarang. Beberapa hari kemudian, apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa jembatan kontrak semua orang menghilang? Gunung Kekaisaran. Dong Kun duduk di aula sebuah halaman, menatap batu dewa transmisi suara di tangannya dengan heran. Awalnya dia ingin mengirim pesan kepada keluarganya, tetapi akhirnya dia menemukan bahwa semua anggota keluarga yang telah membuat jembatan kontrak dengannya telah menghilang. Mungkinkah? Hanya ada dua kemungkinan hilangnya jembatan kontrak. Pertama, batu dewa transmisi suara milik pihak lain hancur. Kedua, pihak lainnya meninggal. Desir. Dia tiba-tiba berdiri dan bergegas keluar dari halaman. Melihat beberapa halaman di sampingnya, dia berteriak, Dong Qian, Dong Qing Yuan, Dong Haitian, cepat keluar. Dalam waktu dekat, Dong Qian dan yang lainnya bergegas keluar dan bertanya dengan heran, mengapa kamu tiba-tiba memanggil kami dengan terburu-buru? Jembatan kontrak keluargaku semuanya hilang tanpa alasan yang jelas. Saya menduga keluarga saya mungkin mengalami kemalangan. Dong Kun berkata dengan suara yang dalam. Apa? Bagaimana ini mungkin? Kedelapan orang itu memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dong Kun berkata, aku benar-benar punya firasat yang tidak enak di hatiku, cepatlah temani aku kembali untuk melihatnya. Oke. Kedelapan orang itu mengangguk. Kelompok itu segera meninggalkan gunung kekaisaran dengan cara yang perkasa, lalu membuka terowongan ruang waktu dan turun ke langit di atas ngarai. Dalam sekejap, kesembilan orang itu tercengang. Ngarai aslinya telah lama berubah menjadi reruntuhan. Kekosongan itu dipenuhi bau darah yang menyengat. Ayah. Nyonya. Saudara laki-laki. Wajah Dong Kun pucat saat dia memanggil nama keluarganya dengan putus asa. Namun, di dunia yang begitu luas, tak ada suara yang menanggapinya. Dong Yu Erong dan yang lainnya saling berpandangan dan juga mengeluarkan batu dewa transmisi suara masing-masing pada saat yang sama. Apa? Langsung. Kedelapan orang itu pun tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Karena jembatan kontra keluarga mereka semuanya telah hilang. Mustahil. Ini pasti suatu kebetulan. Delapan orang itu tidak peduli lagi pada Dong Kun. Mereka membuka terowongan ruang waktu dan segera pergi. Pada hari yang sama. Berita ini datang dari Sentral Dinasti. Apa katamu? Semua anggota keluarga dari sembilan panglima besar tentara dewa kematian terbunuh. Itu benar. Benar atau tidak, jangan bercanda. Omong kosong, apakah saya akan bercanda tentang hal semacam ini? Menurut seorang temanku di pasukan dewa kematian, tidak ada satupun anggota keluarga dari sembilan panglima besar yang selamat. Bahkan anak-anak dalam keluarga mereka meninggal secara tragis dalam genangan darah. Berengsek. Siapa yang begitu berani? Mereka adalah kerabat dekat dari sembilan panglima besar. Mungkinkah Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian? Bagaimana itu mungkin? Melihat karakter kedua bersaudara ini, jika mereka benar-benar ingin bertindak, mereka akan melakukannya secara terbuka. Bagaimana mungkin mereka melakukan tindakan pembunuhan seperti itu? Itu masuk akal. Mereka bahkan berani membunuh Dong Qing Yuan secara terbuka, apalagi anggota keluarga sembilan panglima besar. Lalu siapa pelakunya? Mungkinkah itu keluarga Dong Cha? Jangan bercanda, keluarga Dong Cha tidak punya nyali seperti itu. Saya pikir itu mungkin Qin Fei Yang dan yang lainnya. Pikirkanlah, mereka tidak melakukan apapun selama lebih dari setengah tahun. Mungkin mereka sedang menyelidiki keberadaan keluarga sembilan komandan besar. Lagipula, selain mereka, aku tidak dapat memikirkan orang lain yang punya nyali seperti itu. Petik 2 Petik 2 Semua orang berdiskusi. Gunung Ibu Kota Kekaisaran. Istana Kekaisaran. Yang Mulia, saya mohon, tolong tegakkan keadilan bagi kami. Dong Kun dan delapan orang lainnya berlutut di aula utama, menatap kaisar dengan air mata di mata mereka. Ekspresi wajah kaisar sangat jelek. Pembunuhan anggota keluarga dari sembilan panglima besar tidak diragukan lagi merupakan tantangan bagi otoritasnya sebagai kaisar. Iblis Batin, Lu Ji Ajin, Dong King Yuan, Dong Hanzong, dan Putri Yue Xian semuanya hadir. Dong Hanzong menatap sembilan panglima besar itu dan matanya sedikit berbinar. Ia menoleh ke arah Iblis Batin dan berkata dengan tenang, apakah kalian berdua punya sesuatu untuk dikatakan tentang ini? Hmm. Iblis Batin dan Lu Ji Ajin tercengang. Awalnya mereka bertanya-tanya siapa yang melakukannya. Dalam hati mereka sudah terpikirkan seseorang. Mungkin Dong Kin. Akan tetapi, mereka tidak menyangka Dong Hanzong akan tiba-tiba menuding mereka. Apa maksudmu? Apakah anda curiga mereka melakukannya? Putri Yue Xian memandang Dong Hanzong dan bertanya. Dong Hanzong menatap Putri Yue Xian dan mendesah, yang mulia, hamba sebenarnya tidak mau, tetapi hamba tidak bisa tidak curiga karena mereka berdua punya dendam yang sangat dalam terhadap sembilan panglima besar. Aku pun berpikir begitu. Dong King Yuan mengangguk. Bajingan. Itu pasti kamu. Tidak cukup bagimu untuk mempermalukan kami, dan sekarang kau ingin membunuh anggota keluarga kami. Apakah kau masih manusia? Dong Kun dan delapan orang lainnya langsung melotot ke arah setan dalam dan Dong King Yuan dengan niat membunuh. Sang Kaisar memandang sekelompok orang itu dan tetap diam. Hah! Para iblis dalam dan Dong King Yuan tercengang. Mereka akhirnya mengerti bagaimana rasanya ditembak sambil berbaring. Apakah kamu sudah selesai? Jika begitu, sekarang giliranku. Kami bahkan tidak peduli dengan kalian yang bersembilan, apalagi anggota keluarga kalian. Wajah iblis dalam penuh dengan penghinaan. Anda! Sembilan panglima besar melotot ke arah Dong King Yuan. Bagaimana dengan saya? Apakah aku tidak mengatakan kebenaran? Biarkan aku katakan padamu, jika aku benar-benar ingin membunuh keluargamu, aku tidak hanya tidak akan bersembunyi, tetapi aku juga akan memanggil kalian semua dan membunuh mereka di depanmu. Kau tidak salah dengar, aku memang sombong. Setan dalam diri mencibir. Putri Yue Sian tercengang. Bajingan ini terlalu sombong. Bahkan Kaisar pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Orang ini benar-benar tidak menaruh sembilan panglima besar di matanya. Melihat sembilan panglima besar menatapnya, setan dalam tertawa dan berkata, kau tidak yakin. Apakah anda masih memiliki anggota keluarga? Bawalah aku kepada mereka sekarang dan lihat apakah aku berani membunuh mereka di depanmu. Yang mulia. Sembilan panglima besar sangat membenci iblis dalam yang arogan dan lalim. Mereka menatap Kaisar dan berteriak. Jelas sekali. Mereka berharap agar sang Kaisar dapat memadamkan kesombongan setan dalam. Saya juga percaya bahwa mereka tidak melakukan hal ini. Kata Kaisar. Kesembilan orang itu tiba-tiba terjatuh ke tanah. Mengapa dua orang dengan nama keluarga berbeda begitu dihargai oleh Kaisar? Mereka tidak yakin dan bahkan semakin tidak mau. Putri Yue Xian tiba-tiba berkata, saya pikir masalah ini kemungkinan besar terkait dengan Qin Fei Yang. Bagaimana caranya? Lu Jia Jin tertegun. Dia menatap Putri Yue Xian dan bertanya. Selain mereka, siapa lagi yang punya sarana dan keberanian seperti itu? Kata Putri Yue Xian. Hah. Lu Jia Jin tercengang. Berdasarkan ini, dia menyimpulkan bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya yang melakukannya. Putri ini benar-benar seperti permainan anak-anak. Terima kasih movies. Kata Putriwow dan segera. Kata Putri